Heavenly Jewel Cheng Season 54, Kejutan Demi Kejutan Namun, Long Xia masih membawa muridnya ke sini. Meskipun dia belum pernah menikah, dia bisa sepenuhnya memahami mentalitas Zhou Wei King. Sebagai seorang pria, jika dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri, maka itu akan meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati Zhou Wei King. Jika itu benar-benar terjadi, maka mungkin di masa depan ketika Zhou Wei King menemui hambatan dalam kultifasinya, dia tidak akan mampu menerobos. Itu jelas bukan sesuatu yang ingin dilihat Long Xia. Lebih jauh lagi, dari sudut pandang emosional, dia tidak ingin situasi seperti itu terjadi. Long Xia tidak peduli dengan urusan keluarga atau urusan negara Zhou Wei King sendiri. Itu untuk melatih Zhou Wei King, untuk memungkinkan dia tumbuh melalui segala macam pengalaman. Ada pun masalah sebelum dia, jika Long Xia tidak muncul, Zhou Wei King bahkan tidak akan bisa datang ke Gunung Salju Surgawi, apalagi yang lainnya. Dengan demikian, Long Xia datang tanpa ragu-ragu. Tentu saja, ada alasan lain juga. Tujuan tertinggi Long Xia adalah menjadi pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia, untuk mengalahkan Suwe Aotian. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan dalam hidup ini. Tingkat Dewa Surgawi Suwe Aotian adalah sesuatu yang tidak mungkin dia capai. Karena itu, dia menaruh semua harapannya pada muridnya yang berharga. Jika Zhou Wei King bisa memenangkan Putri Suwe Aotian dan membawa Tianer pergi, bisa dikatakan kemenangan atas Suwe Aotian. Meskipun itu bukan kemenangan bela diri, Long Xia masih merasa senang karenanya. Karena itu, bagaimanapun juga, dia tidak bisa tidak membawa Zhou Wei King ke sini. Bahkan jika peluang keberhasilannya hanya 10 hingga 20 persen, dia tetap harus datang. Sejak mereka tiba, Long Xia dan Zhou Wei King telah menciptakan suasana yang bermanfaat bagi mereka. Dari situasi saat ini, Long Xia tahu bahwa peluang keberhasilan Xiaopang sedikit meningkat. Setidaknya, Suwe Aotian tampaknya tidak terlalu menolak Zhou Wei King di dalam hatinya, bahkan mungkin condong ke arahnya. Tentu saja, ini hanyalah penilaian awal Long Xia. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, dia tidak tahu. Sekarang Suwe Aotian telah mengusulkan metode untuk putaran pertama, apakah dia akan khawatir? Jika seseorang menanyakan pertanyaan ini kepada Long Xia, jawaban Long Xia hanya akan mencipir. Ekspresi bermasalah muncul di wajah Long Xia saat dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian kepada Suwe Aotian, Baik, monster tua Suwe, kamu kejam. Lalu datang. Namun, Anda harus ingat untuk menepati janji Anda. Jika murid saya memenangkan ketiga pertandingan hari ini, Anda tidak dapat menghentikannya sama sekali. Anda harus membiarkan murid saya membawa putri Anda pergi. Suwe Aotian melirik Long Xia dan mendengus dingin, sebelum beralih ke situs Raja Singa Gu. Kakak Gu, bagaimana menurutmu? Gu Said tertawa terbahak-bahak saat dia berkata dengan berani, saya akan mengikuti instruksi kepala suku gunung. Dari sudut pandangnya, secara alami tidak mungkin putranya kalah. Dalam hal garis keturunan, meskipun Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi sedikit lebih rendah dari Harimau Roh Surgawi Ilahi, bagaimana bisa kalah dari murid Long Xia? Selain itu, dia memiliki keuntungan besar dalam hal tingkat kultifasi. Dengan tingkat kultifasi Kaisar Surgawi, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Zhou Wei Qing hanya berada di tahap enam permata. Meskipun tahap enam permata di bawah usia 20 tahun sudah cukup mengejutkan siapapun, dia masih berada di tahap enam permata, jauh dari dewasa sepenuhnya. Suwe Aotian menganggup dan berkata, orang tua ini dan Suwe Aoying akan menjadi juri untuk kompetisi ini. Semuanya akan adil. Kalian berdua pemuda bisa mulai bersiap. Saya pribadi akan memilih hewan surgawi untuk putaran pertama ini. Old Monster Suwe, tunggu sebentar. Kata Long Xia. Suwe Aotian menoleh untuk melihatnya. Long Xia berkata, Old Monster Suwe, kamu mengatakan bahwa ada tiga putaran. Apa dua putaran terakhir? Suwe Aotian tersenyum dingin dan berkata, tunggu muridmu memenangkan putaran pertama sebelum kamu berbicara. Jika dia bahkan tidak bisa memenangkan putaran pertama, apa gunanya membicarakan dua putaran terakhir? Setelah mengatakan itu, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi, tidak memberi kesempatan pada Long Xia untuk berbicara. Setidaknya di permukaan, siapapun dapat mengatakan bahwa Suwe Aotian sepenuhnya berada di pihak ayah dan anak Raja Singa. Ini adalah situasi yang paling normal. Lagi pula, kekaisaran Wanshu memiliki musuh yang sama. Namun, pada saat ini, mata Tiger King menunjukkan sedikit keterkejutan. Raja Harimau Suwe Aoying tumbuh bersama kakak laki-lakinya, dan Tuan Gunung Salju Surgawi Suwe Aotian lebih dari 10 tahun lebih tua darinya. Bagi Suwe Aoying, Suwe Aotian seperti seorang ayah. Mereka berdua tumbuh bersama, dan Suwe Aoying secara alami memahami kakak laki-lakinya dengan sangat baik. Dalam keadaan normal, Suwe Aotian seharusnya tidak bertindak begitu mendominasi di depan orang luar, membuat kompetisi ini terlihat sangat tidak adil. Suwe Aoying memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, tapi tentu saja, itu hanya sangat kecil. Baginya, menang atau kalah dalam kompetisi ini tidak akan merugikannya, dan dia secara alami hanya akan menjadi pengamat yang dingin. Long Xia memimpin Suwe Aoying ke samping dan duduk. Dengan pikiran, energi daosurgawi yang kuat menyelimuti mereka berdua. Xiao Pang, seberapa percaya diri kamu memenangkan putaran pertama? Long Xia bertanya dengan sungguh-sungguh. Suwe Aoying tersenyum tipis dan berkata, Tuan, saya hampir dapat mengatakan bahwa saya pasti akan memenangkan putaran ini. Oh. Long Xia memandangi muridnya yang berharga, senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, kesombongan adalah pantangan besar bagi Master Manik Surgawi. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya hanya berpikir tentang bagaimana untuk menang sekarang. Tuan, Anda juga dapat melihat bahwa penguasa gunung salju surgawi tampaknya tidak memiliki banyak permusuhan terhadap saya. Selanjutnya, putaran pertama yang dia usulkan sangat aneh. Kali ini, giliran Long Xia yang terkejut. Penilaian Long Xia adalah karena tampilan yang diberikan Suwe Aotian padanya. Namun, Long Xia sangat yakin hanya dia yang bisa melihat tatapan itu. Itu hanya penyamaran. Bahkan Raja Singa dan Raja Harimau, dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit, tidak dapat melihatnya. Secara alami, Zhou Wei King tidak akan bisa melihatnya. Namun, dia mampu membuat penilaian seperti itu. Jelas bahwa keterampilan pengamatan muridnya yang berharga telah meningkat pesat. Tuan, babak ini jelas merupakan pertandingan di mana saya dapat menggunakan garis keturunan saya secara maksimal. Jika tebakan saya tidak salah, hati penguasa gunung salju surgawi telah melunak untuk putrinya. Meskipun dia mungkin belum tentu menyetujui saya, tetapi baginya untuk mengusulkan metode seperti itu, dia seharusnya memberi saya kesempatan. Zhou Wei King berkata dengan pasti. Long Xia berkata dengan pasif, bukannya tidak ada kesempatan untuk melakukan apapun, hanya saja kemungkinannya berbeda. Karena Anda telah memilih untuk datang ke sini, maka Anda harus memberikan segalanya. Garis keturunan Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi tidak bisa diremehkan. Selanjutnya, kekuatan garis keturunan akan meningkat seiring dengan peningkatan level kultivasi Anda. Perbedaan tingkat kultivasi antara Anda dan Gu Yingbing itu terlalu besar. Saya tidak pernah menyangka bocah kecil itu telah menembus ke tahap 9 permata. Karena itu, Anda harus berhati-hati. Pertama, ambil kemenangan pertama ini, dan dalam hal momentum, kita akan berada di atas angin, dan peluang sukses akan jauh lebih tinggi. Selanjutnya, hubungan Raja Singa dan Raja Harimau tidak terlalu baik. Ingatlah untuk memanfaatkan itu. Zhou Wei King mengangguk. Tentu saja, dia tidak akan ceroboh. Lagi pula, ini terkait dengan masa depannya dan Tianer. Lebih jauh lagi, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Karena itu, Zhou Wei King duduk bersila di tanah di samping, menutup matanya dan mulai berkultivasi. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan energi langitnya pada kondisi puncaknya. Meskipun dia tidak perlu melakukannya, karena energi surgawinya akan selalu berada pada puncaknya, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk meningkatkan energi spiritualnya. Melihat ekspresi Zhou Wei King, Gu Yingbing segera mengartikannya sebagai kurang percaya diri. Secara alami, dia tidak akan melakukan hal yang sama seperti Zhou Wei King. Di matanya, kompetisi ini hanyalah formalitas, hanya cara bagi tuannya untuk menutup mulut Long Xia. Setelah kompetisi ini, enam kaisar surgawi tertinggi dan pasangan muridnya hanya bisa pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Demikian pula, situs Lion King Gu tidak mengkhawatirkan putranya. Gu Yingbing bisa dikatakan sebagai kebanggaan terbesar situs Gu. Situs Gu jelas bahwa dengan grid sein lens lainnya di sekitarnya, tidak peduli seberapa kuat kekaisaran Wanshu, mereka tidak akan mampu menelan seluruh dunia manusia. Tidak peduli seberapa kuat gunung salju surgawi, itu tidak akan dapat mengambil keempat tanah suci agung sekaligus, bahkan jika mereka tidak menghitung sekte setan surgawi. Jika bukan karena lima grid sein lens menahan mereka, mungkin perang antara kekaisaran Wanshu dan kerajaan manusia akan lebih menghancurkan. Namun, situs Lion King Gu memiliki ambisinya sendiri. Meskipun dia tampak kasar di permukaan, hatinya sangat teliti. Apa yang tidak bisa dia capai sekarang, bukan berarti putranya tidak akan bisa melakukannya di masa depan. Selama Gu Yingbing bisa mengambil alih posisi penguasa gunung salju surgawi, maka segalanya mungkin terjadi. Paling tidak, Singa Roh Bumi Ilahi Surgawi harus terlebih dahulu memerintah seluruh kekaisaran Wanshu. Setelah bertahun-tahun, meskipun Harimau Roh Surgawi Ilahi telah mengambil alih gunung salju surgawi, Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi juga telah mengambil alih kekaisaran Wanshu selama bertahun-tahun. Jika Gu Yingbing dapat mengambil alih posisi penguasa gunung salju surgawi, maka Harimau Roh Surgawi Ilahi akan menjadi kaisar surgawi. Namun, siapa yang akan menjadi orang dengan kekuatan sejati? Di masa depan, jika Sue Aotian tidak ada lagi, lalu apa gunanya keberadaan Harimau Roh Surgawi Ilahi? Tentu saja, semua itu hanya mungkin terjadi di masa depan. Hal terpenting sekarang adalah menstabilkan posisi putranya di gunung salju surgawi. Enam kaisar surgawi tertinggi di depan mereka memang mampu membuat situs Raja Singa Gu waspada, tapi hanya itu. Lagipula, Long Sia hanyalah satu orang, dan itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Dalam gambaran yang lebih besar, kekuatan pribadinya tidak akan dapat mempengaruhi apapun. Namun, dalam hal ini, penguasa gunung salju surgawi Sue Aotian jelas berada di pihak mereka. Itu berarti enam kaisar surgawi tertinggi hanyalah sebuah lelucon. Kali ini, Sue Aotian telah pergi untuk waktu yang sangat lama, jauh lebih lama dari yang diperkirakan semua orang. Bab 532 Zhou Weiking duduk di sana dengan mata tertutup, berkultivasi. Waktu tidak mempengaruhinya sama sekali, karena dia tenggelam dalam kultivasinya, dan waktu berlalu dengan cepat. Di sisi lain, keadaan pikiran Gu Yingbing agak tidak stabil. Meskipun tingkat kultivasinya tinggi, tetapi terhadap Zhou Weiking, dia masih memiliki bayangan besar di hatinya. Secara alami, bayangan itu berasal dari Tianer. Orang yang benar-benar disukai Tian adalah manusia di depannya ini, bukan dia. Setiap kali dia memikirkan hal itu, hati Gu Yingbing akan dipenuhi rasa sakit dan panas. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Zhou Weiking untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Saat ini, Gu Yingbing hanya ingin mengalahkan Zhou Weiking secepat mungkin, mengusirnya agar dia bisa menyelesaikan pernikahannya dengan Tianer secepat mungkin. Begitu semua ini selesai, dia akan berhubungan seks dengan Tian dulu. Adapun perasaan di antara mereka berdua, itu bisa dipupuk secara perlahan. Melihat Zhou Weiking, semakin dia memandangnya, semakin dia menganggapnya merusak pemandangan. Dia hanya bisa berharap untuk mengakhiri siksaan ini secepat mungkin. Setelah sekitar dua jam, Su Eo Tian akhirnya muncul kembali di Aula Salju Surgawi. Ketika dia muncul lagi, kesuraman di wajahnya telah menghilang. Dia telah mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lion King, Bro Long, Heavenly Beast untuk putaran pertama telah disiapkan. Ayo pergi bersama. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu samping Aula Salju Surgawi. Long Xia membangunkan Zhou Weiking, yang sedang berkultivasi. Situs Raja Singagu membawa putranya, sementara Raja Harimau Su Eo Ying mengikuti di belakang kakak laki-lakinya. Bersama-sama, mereka berjalan menuju kedalaman istana Salju Surgawi. Su Eo Tian tidak berjalan terlalu cepat di depan, dan ekspresi wajahnya tidak bisa dilihat dari belakang. Namun, dengan pembangkit tenaga listrik nomor satu di dunia di depan, itu memberikan perasaan tekanan yang tidak dapat diatasi. Long Xia memandang Su Eo Tian dari belakang, ekspresinya sedikit berubah. Dia tahu bahwa dalam hidup ini, dia tidak akan pernah bisa melampaui gunung besar ini. Semua harapannya hanya bisa diletakkan pada muridnya yang berharga. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Langit, dia tetaplah Kaisar Langit. Setelah berjalan selama seperempat jam dan membuat banyak tikungan dan belokan di Kastil Salju, mereka tiba di sebuah ruangan yang luas. Ada tangga di dalam ruangan. Su Eo Tian memimpin semua orang menuruni tangga spiral. Setelah turun 300 meter, mereka tiba di ruang bawah tanah khusus. Jejak penggalian buatan di gua bawah tanah tidak terlihat jelas. Sebaliknya, itu lebih terlihat seperti formasi alami. Ada kristal es yang mempesona di mana-mana. Di bawah iluminasi Nucleus Kores seputih salju, itu menimbulkan perasaan aneh. Datang ke sini seperti memasuki dunia fantasi. Tanpa diragukan lagi, ini adalah tempat yang dimiliki secara eksklusif oleh Gunung Salju Surgawi. Itu terletak tepat di jantung Gunung Salju Surgawi. Itu juga merupakan tempat terpenting dari Gunung Salju Surgawi. Jika bukan karena keadaan khusus, tidak mungkin orang biasa datang ke sini. Apalagi Longsia dan muridnya, bahkan situs Lion King Gu ada di sini untuk pertama kalinya. Secara alami, Gu Yingbing sangat akrab dengan tempat ini. Bagaimanapun, ini adalah tempat Gunung Salju Surgawi memelihara binatang surgawi mereka. Gunung Salju Surgawi berbeda dari Great Saint Lance lainnya. Tanah suci besar lainnya biasanya akan memenjarakan atau menyegel binatang surgawi. Setelah itu, mereka akan menyimpan keterampilan dari mereka. Namun, Gunung Salju Surgawi berbeda. Harimau roh surgawi ilahi dan singa roh bumi surgawi ilahi juga hewan surgawi. Mereka adalah hewan surgawi tingkat atas, pada level yang sama dengan naga. Dengan demikian, mereka adalah pencegah yang hebat bagi hewan surgawi. Untuk dapat hidup di Gunung Salju Surgawi, bagi hewan surgawi biasa manapun, itu adalah suatu kehormatan besar. Dengan demikian, binatang surgawi di sini hanya bisa digambarkan sebagai membesarkan, bukan memenjarakan. Sebagian besar binatang surgawi yang bisa hidup di Gunung Salju Surgawi adalah dari atribut S. Hanya dengan begitu mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan yang dingin. Jangan mengira bahwa suhu di jantung Gunung Salju Surgawi lebih hangat daripada di luar. Sebaliknya, suhunya jauh lebih rendah. Hanya keturunan langsung dari Gunung Salju Surgawi yang tahu bahwa di jantung Gunung Salju Surgawi, ada sepotong batu giok es yang sangat besar. Sepotong batu giok es ini tidak dapat digali, bahkan oleh pembangkit tenaga Heavenly Gatier. Ini juga alasan mengapa Gunung Salju Surgawi terletak di surga 10 ribu binatang, terlepas dari lokasinya. Ini juga alasan mengapa harimau roh surgawi ilahi mampu menekan singa roh bumi surgawi ilahi. Elemental Jewel dari Divine Heavenly Spirit Tiggers adalah atribut divine, spirit dan air, sedangkan Elemental Jewels dari Heavenly Divine Earth Spirit Lyons adalah atribut divine, spirit dan api. Di Gunung Salju Surgawi, perbedaan antara atribut air dan api sangat besar. Batu giok es berusia 10 ribu tahun sangat berguna dalam membantu penanaman atribut air. Kalau tidak, dengan bakat suya otian, dia mungkin tidak bisa mencapai tingkat dewa surgawi. Dengan bantuan batu giok es berusia 10 ribu tahun, kecepatan kultifasinya begitu cepat, mencapai tahap raja surgawi sebelum usia 30 tahun, dan akhirnya mencapai tingkat dewa surgawi selangkah demi selangkah. Suhu di sekitarnya terus turun, dan tubuh semua orang diselimuti lapisan tipis kabut, kecuali suya otian. Suya otian seperti orang biasa, berjalan perlahan di dalam gua es. Adapun raja singa dan putranya, ada kabut merah samar di sekitar mereka. Tubuh longsia dikelilingi oleh kabut enam warna. Lagi pula, longsia juga memiliki atribut air, dan lingkungan tidak mempengaruhinya sama sekali. Dengan tingkat kultifasi kaisar langitnya, sudah sangat sulit baginya untuk terpengaruh oleh lingkungan luar. Kabut di sekitar tubuh Zhou Weiking agak aneh, sebenarnya berwarna abu-abu. Itu membuat yang lain merasa aneh, tetapi Zhou Weiking sendiri tampaknya baik-baik saja, seolah-olah dia berurusan dengan lingkungan jauh lebih mudah daripada Guyingbing. Meskipun Zhou Weiking sendiri tidak memiliki atribut air atau api, seseorang tidak boleh melupakan apa yang dia miliki dalam garis keturunannya. Roh naga yang dipadatkan memberinya kekebalan terhadap atribut api, dan ketahanannya terhadap dingin secara alami jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Meskipun suhu di sini sangat rendah, dia sendiri tidak merasakannya, dan kabut abu-abu di sekitarnya agak aneh. Entah bagaimana, seolah-olah dia bisa merasakan ada atribut jahat di gua es yang menariknya, dan itulah mengapa atribut jahatnya ditarik keluar. Dalam keadaan seperti itu, tingkat kultifasi Zhou Weiking sangat meningkat, dan dengan atribut jahat, setidaknya dalam hal atribut jahat, tingkat kultifasinya dinaikkan setidaknya 30 persen. Raja Harimau Sue Aoying dikelilingi oleh kabut biru. Meski dia berjalan di depan, keinginannya masih terfokus pada Zhou Weiking. Sue Aoying telah menyaksikan tianer tumbuh dewasa, dan dia sangat mengenal keponakannya ini. Bagaimana mungkin pria yang bisa menarik perhatian keponakannya menjadi orang biasa? Saat ini, perubahan dalam tubuh Zhou Weiking menyebabkan dia merasakan kejutan, dan penilaian awalnya tentang pertarungan yang akan datang telah berubah. Akhirnya, di bawah pimpinan Sue Aoying, kelompok itu tiba di area terbuka lebar. Luasnya lebih dari 1000 meter persegi, dengan ketinggian lebih dari 30 meter. Ini kemungkinan besar adalah gua terbesar di seluruh gua es. Di sisi gua, ada gua gelap gulita lainnya. Bagian dalam gua tampak sangat dalam dan tenang, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa di dalam gua, ada banyak aura yang kuat. Ada yang dingin, ada yang liar, tapi tanpa pertanyaan, mereka semua milik Heavenly Beast. Sue Aoying berkata dengan sungguh-sungguh, pertarungan pertama akan segera dimulai. Demi keadilan, selain binatang surgawi terakhir, saya telah menyiapkan dua untuk masing-masing dari sembilan jenis pertama, dan kalian berdua akan bekerja sama untuk mencegah mereka. Selama Anda berhasil, Anda dapat melanjutkan ke binatang surgawi berikutnya, sampai salah satu dari Anda gagal. Long Sia berkata, bagaimana jika mereka berdua berhasil menghalangi sepuluh hewan surgawi yang telah kamu pilih? Sue Aoying berkata dengan bangga, itu tidak mungkin. Binatang surgawi terakhir adalah rekan saya. Mendengar kata-katanya, Long Sia terkejut. Maksudmu, itu? Sue Aoying mengangguk ke arah Long Sia dan berkata, jika tidak, bagaimana kita bisa menguji batas mereka? Jika mereka berdua berhasil menghalangi sembilan hewan surgawi pertama, maka pemenang terakhir akan ditentukan oleh teman lamaku. Teman lama saya pasti akan memberikan hasil yang adil dan adil. Dengan harga dirinya, dia tidak akan berbohong. Kak Long, setuju. Kali ini, Long Sia tidak ragu sambil mengangguk dan berkata, saya setuju. Sangat mudah untuk membayangkan betapa kuatnya binatang surgawi ini jika bahkan enam kaisar langit tertinggi, Long Sia, mengakuinya, dan bahkan takut akan hal itu. Seberapa kuat binatang surgawi ini, begitu kuat bahkan Long Sia tidak akan meragukan penilaiannya. Situs Gu secara alami tidak memiliki keberatan, dan sebelum Sue Aotian dapat menanyakan apapun, dia segera mengangguk padanya. Sue Aotian tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu mari kita mulai. Kalian berdua, berdirilah dengan jarak 30 meter. Zou Wei Qing dan Gu Ying Bing keluar bersamaan. Keduanya saling memandang, dan sepertinya ada percikan api yang beterbangan di udara. Meskipun Gu Ying Bing memiliki atribut api, dan akan sedikit terpengaruh di lingkungan yang begitu dingin, bagaimanapun juga dia masih menjadi anggota gunung salju surgawi, dan dia sudah sangat terbiasa dengan lingkungan. Lebih jauh lagi, seperti kata pepatah, kemalangan ekstrim membawa kebahagiaan, dan menumbuhkan energi surgawi atribut api di lingkungan yang begitu dingin sangat membantunya. Pada saat ini, mata Gu Ying Bing dipenuhi dengan kebencian, seolah dia ingin menelan Zhou Wei Qing utuh. Di sisi lain, Zhou Wei Qing menatapnya dengan tatapan yang jauh lebih tenang. Ketenangan itu membuat Gu Ying Bing semakin marah. Di matanya, Zhou Wei Qing terlihat seperti bisa dengan mudah mengalahkannya. Sue Aotian bertepuk tangan. Tepat pada saat itu, dua sosok besar berjalan perlahan dari sisi gua. Ketika dua Heavenly Beast muncul, wajah Tiger King dan Lion King sedikit berubah. Meskipun mereka berharap bahwa binatang surgawi yang dipilih Sue Aotian akan luar biasa, mereka tidak menyangka bahwa binatang surgawi pertama akan begitu kuat. Lagi pula, Gu Ying Bing dan Zhou Wei Qing sama-sama master bed surgawi yang belum berada di panggung Raja Surgawi, dan ujian semacam itu tampaknya agak terlalu sulit. Bab 533 Dua binatang surgawi besar berjalan perlahan menuju Zhou Wei Qing dan Gu Ying Bing sebelum berhenti. Mereka tampak hampir persis sama. Tubuh mereka panjangnya lebih dari 7 meter, dan tubuh mereka ditutupi baju besi tebal berwarna biru es. Namun, tingginya hanya 1,5 meter, dan tubuh mereka hampir bersujud di tanah. Tinggi dan panjang tubuh mereka sama sekali tidak proporsional. Zhou Wei Qing tidak mengenali binatang surgawi ini, tetapi mereka tampak seperti terenggiling besar. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin, dan dari aura mereka, mereka berdua adalah binatang surgawi tahap zong tingkat atas. Lagi pula, pertarungan pertama Zhou Wei Qing dan Gu Ying Bing bukanlah untuk mengalahkan binatang surgawi, tetapi untuk menghalangi mereka. Untuk guru manik surgawi biasa yang dapat menghalangi binatang surgawi hanya dengan aura mereka saja, tingkat kultivasi mereka pasti akan jauh lebih rendah daripada guru manik surgawi. Namun, dua heavenly beast di depan mereka, apalagi Zhou Wei Qing, bahkan Gu Ying Bing tidak akan bisa menandingi mereka dalam hal total heavenly energy. Lagi pula, Gu Ying Bing baru saja mencapai tahap 9 permata. Pencegahan seperti itu adalah ujian kekuatan unik dalam garis keturunan Zhou Wei Qing dan Gu Ying Bing. Dua binatang surgawi raksasa itu sangat patuh. Tatapan mereka tertuju pada penguasa gunung salju surgawi, Sue Ao Tian, seolah-olah mereka sedang menunggu instruksinya. Dari kelihatannya, mereka sangat patuh. Sue Ao Tian berkata dengan pasif, kamu boleh mulai. Anda memiliki waktu setengah dupa, dan jika Anda tidak berhasil mencegahnya dalam waktu itu, itu akan dianggap gagal. Begitu Sue Ao Tian memberi perintah untuk memulai, Gu Ying Bing mengambil inisiatif untuk bergerak. Cahaya merah keemasan di sekitar tubuhnya menyala, dan matanya berubah menjadi emas yang menusuk. Aura tebal dan kuat keluar dari tubuhnya seperti ledakan. Aura menakutkan naik ke udara, menyelimuti binatang surgawi terenggiling besar di depannya. Binatang surgawi sedikit gemetar, ragu sejenak sebelum mundur beberapa langkah ke belakang. Anggota tubuhnya menjadi lunak, dan dengan bunyi keras, jatuh ke tanah, tubuhnya masih sedikit gemetar. Pencegahan, sukses. Cahaya merah keemasan juga mundur, dan Gu Ying Bing meletakkan tangannya di belakang, terlihat sangat tenang, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Hanya dalam beberapa napas pendek, dia sudah mampu mengintimidasi binatang surgawi yang begitu kuat yang tinggal di gunung salju surgawi. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya auranya. Sebenarnya, dengan tingkat kultifasi Gu Ying Bing dan kekuatan garis keturunannya, dia tidak akan bisa menyelesaikan pencegahan ini dengan begitu cepat. Namun, untuk menunjukkan kekuatan kepada Zhou Wei Qing, ditambah dengan kebencian yang dia miliki terhadap Zhou Wei Qing, dia sebenarnya telah melampaui level biasanya. Ditambah dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, dia bisa berhasil dalam sekejap. Setelah Gu Ying Bing menyelesaikan pencegahannya, dia secara alami mengalihkan pandangannya ke Zhou Wei Qing untuk melihat apakah dia bisa menyelesaikannya. Ketika Gu Ying Bing memandang Zhou Wei Qing, matanya dipenuhi dengan penghinaan yang jelas. Dibandingkan dengan aura mempesona Gu Ying Bing, Zhou Wei Qing bisa dikatakan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Saat ini, dia benar-benar telah mengambil beberapa langkah ke depan, berdiri di depan binatang surgawi yang kuat, meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya yang besar. Tubuhnya masih memancarkan aura abu-abu samar, dan dia sepertinya tidak berubah sama sekali. Auranya juga tampaknya tidak lebih kuat. Gu Ying Bing tertawa dingin. Dia telah menunggu Zhou Wei Qing bergerak. Binatang surgawi pertamanya sudah menjadi binatang surgawi panggung Song tingkat atas. Dengan tingkat kultifasi Zhou Wei Qing yang kecil, bagaimana mungkin dia bisa berhasil? Namun, mengapa dia belum menggunakan keadaan perubahan iblisnya? Jika dia menggunakan negara perubahan iblis, setidaknya peluang keberhasilannya akan lebih tinggi. Sama seperti Gu Ying Bing bertanya-tanya tentang itu, tiba-tiba, binatang surgawi berbentuk renggiling besar di depan Zhou Wei Qing jatuh ke tanah dengan bunyi keras, yang berhasil dihalangi. Meskipun tubuhnya tidak bergetar, di bawah telapak tangan Zhou Wei Qing, ia jatuh ke tanah begitu saja. Gu Ying Bing tanpa sadar menoleh untuk melihat Sue Aotian, dan melihat ekspresi terkejut di wajah gurunya. Tentu saja, pencegahan binatang surgawi seperti itu tidak memiliki banyak arti dalam pertarungan nyata. Lagi pula, dalam keadaan normal, binatang surgawi tidak akan hanya berdiri di sana dengan patuh, dan guru manik surgawi tidak akan menggunakan semua energi surgawinya untuk menekan mereka. Namun, Zhou Wei Qing hanyalah seorang guru bed surgawi berpermata enam, namun dia berhasil mencegah binatang surgawi berpermata sembilan. Selain itu, dia tidak menggunakan waktu sebanyak Gu Ying Bing. Itu sudah cukup mengejutkan. Dari enam orang yang hadir, tiga berada di panggung kaisar surgawi, dan satu berada di panggung dewa surgawi. Bahkan di seluruh dunia, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat atas. Namun, tidak satu pun dari empat pembangkit tenaga listrik yang tahu bagaimana Zhou Wei Qing berhasil. Memang, tidak satu pun dari mereka. Bahkan penguasa gunung salju surgawi, Sue Aotian. Hanya longsia yang samar-samar bisa menebak bagaimana Zhou Wei Qing berhasil melakukannya. Meskipun dia telah berhasil menghalangi sembilan permata surgawi, Zhou Wei Qing tampaknya tidak memancarkan aura yang mengancam sama sekali, memberikan perasaan yang aneh. Bagaimana dia melakukannya? Ketika Zhou Wei Qing meletakkan tangan kanannya di atas kepala binatang surgawi yang mirip terenggiling, matanya berubah menjadi ungu tua. Namun, karena punggungnya menghadap anggota kelompok lainnya, mereka tidak dapat melihatnya. Sedangkan untuk binatang surgawi sembilan permata, yang bisa dirasakan dari telapak tangan Zhou Wei Qing hanyalah aura keputus asaan. Dingin, putus asa, gelap, sunyi senyap. Emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya ditransmisikan ke dalam pikiran trenggiling. Bagaimanapun, kecerdasan Zhong Stage Heavenly Beast tidak setinggi Heavenly King Stage Heavenly Beast. Setelah emosi negatif Zhou Wei Qing yang kuat, satu-satunya hal yang dirasakannya adalah jika tidak tunduk, ia akan mati. Di babak pertama ini, Zhou Wei Qing sebenarnya menggunakan trik murahan, karena dia tidak ingin mengungkapkan kekuatan aslinya terlalu dini. Apa yang dia lakukan sebenarnya sangat sederhana. Dia menyimpan skill Defor di telapak tangannya, dan tidak mengaktifkannya. Secara alami, tidak ada yang bisa merasakan apapun, tetapi aura skill masih ditransmisikan saat dia menekannya ke kepala Zhong Stage Heavenly Beast. Saat tingkat kultivasinya meningkat dan tubuhnya berevolusi, keterampilan melahap Zhou Wei Qing juga meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa itu memiliki banyak kegunaan ajaib. Lagi pula, itu diluelukan sebagai salah satu keterampilan atribut iblis terkuat, dan seiring perkembangannya, ia memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Selain itu, binatang surgawi ini telah diberi perintah tegas untuk tidak melawan. Dengan demikian, efek dari Defor skill sangat efektif. Setelah Zhou Wei Qing menyelesaikan pencegahannya, dia bahkan tidak melihat Gu Ying Bing, malah mundur beberapa langkah dan berdiri di sana dengan tenang. Ketika kedua Heavenly Beast berdiri sekali lagi, yang telah terhalang oleh Gu Ying Bing tampaknya tidak memiliki perubahan apapun, hanya terlihat ketakutan di matanya. Adapun orang yang telah terhalang oleh Zhou Wei Qing, ia menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani menatap Zhou Wei Qing. Dalam benaknya, seolah-olah dia terlalu banyak memandang Zhou Wei Qing, dia akan tersedot abis oleh skill Defor-nya. Bab 534 Sue Aotian melambaikan tangannya, dan kedua binatang surgawi dengan cepat kembali ke gua. Tanpa mengomentari tindakan Gu Ying Bing dan Zhou Wei Qing, Sue Aotian berkata dengan pasif, binatang surgawi kedua, persiapkan dirimu. Sebelum ada yang bisa melihat apa yang dilakukan penguasa gunung salju surgawi, dua binatang surgawi lagi muncul dari dalam gua es yang gelap. Namun, dibandingkan dengan kecanggungan dari dua sebelumnya, keduanya jauh lebih kecil dan lebih gesit. Mereka adalah dua kaisar perak yang sangat akrab dengan Zhou Wei Qing. Dua sosok muncul di udara seperti kilat, berputar-putar di atas kepala Zhou Wei Qing dan Gu Ying Bing. Ini adalah dua kaisar perak yang belum dewasa, juga di tahap Zhong tingkat atas, sama seperti kacang merah kecil yang pernah dijinakkan Zhou Wei Qing. Begitu dia memikirkan Little Red Bean, hati Zhou Wei Qing berdenyut kesakitan. Sebelumnya, kacang merah kecil telah dibunuh oleh Gu Ying Bing untuk melindunginya, dan sakit hati itu masih segar di benaknya. Melihat dua kaisar perak yang berputar-putar, hati Zhou Wei Qing menjadi gelisah, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Gu Ying Bing. Merasakan tatapan Zhou Wei Qing, Gu Ying Bing juga menoleh untuk menatapnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak henti-hentinya. Dengan dengungan dingin, cahaya merah kemasan meledak sekali lagi, membubung ke langit. Jika aura Singa Roh Bumi Ilahi Surgawi Gu Ying Bing seperti lautan luas, maka kaisar perak seperti perahu kecil di tengah lautan, berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari pengekangan aura Singa Roh Bumi Ilahi Surgawi. Keduanya berada di tahap Zhong tingkat atas, tetapi kaisar perak dengan potensi untuk mencapai tahap Raja Surgawi jelas jauh lebih sulit untuk diintimidasi daripada binatang Surgawi pertama. Itu jauh lebih gesit dan fleksibel, dan kecepatannya mencengangkan. Jika bukan karena pengekangan Sue Outian, mungkin mereka sudah menggunakan skill mereka untuk membebaskan diri dan melarikan diri. Jika binatang Surgawi ini mampu menyerang, akan jauh lebih sulit untuk diintimidasi. Di sisi lain, Zhou Wei King juga bergerak. Karena fakta aneh bahwa dia telah berhasil mengintimidasi binatang Surgawi pertama, tatapan pembangkit tenaga listrik lainnya sekarang terfokus padanya. Aura abu-abu tebal muncul dari tubuh Zhou Wei King, aura jahat murni. Saat berikutnya, Zhou Wei King hanya mengangkat kepalanya untuk melihat kaisar perak di udara, berkata dengan sungguh-sungguh turun. Seketika, pemandangan aneh terjadi. Kaisar perak, yang telah melayang bebas di udara beberapa saat yang lalu, seolah merasakan semacam kekuatan yang tidak dapat dilawannya, sayapnya ditarik, sayapnya ditarik, dan berputar ke bawah untuk mendarat di tangan kanan Zhou yang terulur. Dot dan menurunkan kepalanya yang mulia, kepala. Kali ini, kesuksesan Zhou Wei King sebenarnya jauh lebih cepat daripada kesuksesan Gu Yingbing. Meskipun garis keturunan singa roh bumi ilahi surgawi sangat kuat, bagaimanapun juga itu adalah binatang surgawi di negeri itu, sedangkan kaisar perak berada di langit. Dengan demikian, Gu Yingbing tidak memiliki keahlian apapun untuk digunakan, dan hanya bisa mengandalkan aura kuatnya sendiri untuk mengintimidasi. Pada saat dia berhasil, Zhou Wei King telah membebaskan kaisar perak. Mengapa Zhou Wei King berhasil begitu cepat? Hanya dia dan Long Xia yang tahu. Alasannya sederhana, itu karena garis keturunan naga di tubuhnya. Apa itu naga? Kaisar perak adalah salah satu binatang surgawi yang paling kuat, dan merupakan penguasa langit. Kaisar perak juga merupakan binatang surgawi tipe terbang, dan ketika ia merasakan aura atribut iblis dan sedikit kekuatan naga, ia secara alami tidak berani melawan. Meskipun roh naga yang dipadatkan tidak memberi Zhou Wei King keterampilan apapun, itu memberinya banyak manfaat, salah satunya adalah pencegahan binatang surgawi tipe terbang. Wajah situs Raja Singagus semakin gelap dari detik ke detik. Awalnya, dia mengira mereka pasti akan menang, tapi sekarang kelihatannya tidak begitu bagus, dan dia tidak bisa tidak khawatir. Murid dari enam kaisar surgawi tertinggi ini tampaknya tidak sesederhana itu. Dengan hanya tingkat kultivasi enam permata, dia sebenarnya berhasil dua kali, dan yang kedua kali bahkan lebih cepat dari putranya sendiri. Heavenly Beast ketiga juga merupakan Heavenly Beast tahap Zhong tingkat tinggi, dan kali ini Gu Yingbing yang memimpin. Karena Heavenly Beast ini adalah Heavenly Beast tipe tanah, ia dikenal karena kecepatannya, dan menghadapi aura kuat dari Heavenly Divine Earth Spirit Lion, ia dengan cepat terhalang. Namun, pencegahan Zhou Wei King tampaknya jauh lebih sulit, dan butuh waktu setengah batang dupa sebelum macan tutul salju akhirnya tenang. Kalian berdua bisa istirahat sebentar. Setelah berhasil menghalangi tiga binatang surgawi, Suyao Tian tidak segera melepaskan pasangan keempat, malah memberi isyarat agar mereka beristirahat. Lagi pula, pencegahan seperti itu sangat membebani energi spiritual, energi surgawi, dan kemauan keras seseorang. Tuan, tidak perlu, saya bisa melanjutkan. Sebelum Zhou Wei King dapat berbicara, Gu Yingbing berbicara terlebih dahulu, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan saat dia melihat ke arah Zhou Wei King. Melihat muridnya sendiri kehilangan ketenangannya, Suyao Tian mau tak mau mengerutkan alisnya. Meskipun kekhawatiran Gu Yingbing telah menyebabkan dia kehilangan ketenangannya, kurangnya kemurahan hati yang tidak disengaja masih menyebabkan Suyao Tian tidak senang. Zhou Wei King mengabaikan tatapan Gu Yingbing, beralih ke Suyao Tian dan berkata, Terima kasih, senior. Saat dia mengatakan itu, dia duduk bersila di tanah, diam-diam memulihkan kekuatannya. Ujian yang lebih sulit masih menantinya, dan Zhou Wei King secara alami ingin menjaga dirinya dalam kondisi prima. Untuk mengalahkan Gu Yingbing akan sangat sulit, dan dia tidak akan membiarkan penghinaan lawannya mempengaruhi strateginya. Selain itu, Zhou Wei King tidak memiliki atribut roh, dan dalam hal energi spiritual, dia tidak bisa dibandingkan dengan Gu Yingbing. Dalam tiga putaran pencegahan sebelumnya, terutama yang terakhir, untuk menghindari pengungkapan kemampuannya yang sebenarnya, Zhou Wei King telah menghabiskan banyak usaha, dan akhirnya berhasil menggunakan aura Dark Demon God Tiger untuk menekan macan tutul salju, menyelesaikan pencegahan. Melihat bahwa Zhou Wei King tidak tertipu, Gu Yingbing hanya bisa duduk dengan marah, memulihkan energi surgawi dan energi spiritualnya. Sue Aotian memberi mereka waktu yang diperlukan untuk menyeduh Sepo Cite untuk beristirahat, dan dua hewan surgawi berikutnya yang mereka hadapi bukan lagi Panggung Song. Ketika dua raja serigala salju muncul di depan Zhou Wei King dan Gu Yingbing, kedua tatapan mereka membeku. Tinggi bahu Snow Wolf King sekitar 1,5 meter, dan panjang tubuhnya sekitar 4 meter. Itu tidak terlihat terlalu besar. Meskipun mereka tidak terlihat terlalu besar, tubuh mereka diselimuti bulu perak cemerlang, dan ada lingkaran cahaya perak samar di sekitar kaki mereka. Keempat cakar mereka sangat tebal, terutama cakar tajam mereka, mengeluarkan suara, ding-ding, yang jelas saat mereka berjalan di tanah. Tidak ada yang meragukan bahwa jika mereka muncul di medan perang, itu akan menjadi kekuatan membunuh yang mengerikan. Raja serigala salju, panggung raja surgawi tingkat rendah, atribut ganda spasial dan es binatang surgawi, dengan skill bawaan bluetas. Mereka hanya tinggal di surga 10 ribu binatang. Kedua raja serigala salju masing-masing berjalan ke arah Gu Yingbing dan Zhou Weiking. Mereka sangat pendiam, jelas tidak akan bertingkah di bawah tekanan Sue Aotian. Meski begitu, kesombongan dan kedinginan di mata mereka, serta aura kuat mereka, jauh melampaui tiga zong stage heavenly beast dari sebelumnya. Panggung raja surgawi memang panggung raja surgawi. Ekspresi Sue Aotian tidak berubah, dan dia berkata secara pasif kepada mereka berdua, mari kita mulai, batas waktunya ditambah menjadi waktu dua batang dupa. Raung, raungan keras yang dipenuhi aura mani keluar dari mulut Gu Yingbing, dan pada saat yang sama, rambut panjang merah keemasan di kepalanya tiba-tiba berdiri, seolah-olah dia adalah singa yang marah. Cahaya merah keemasan di sekujur tubuhnya tidak menyebar seperti sebelumnya, melainkan tampak memadat di sekujur tubuhnya. Matanya meledak dengan cahaya, seperti dua pedang emas, menusuk lurus ke arah raja serigala salju di depannya. Zhou Weiking menyembunyikan kekuatan aslinya, tapi bagaimana mungkin Gu Yingbing tidak. Meskipun Zhou Weiking selalu bisa membuatnya marah, pangeran singa tetaplah pangeran singa, dan kekuatannya tak terbantahkan. Bagaimanapun, dia adalah murid pertama dari pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia, dan memiliki warisan singa roh bumi ilahi surgawi. Di sisi lain, raungan serupa terdengar dari mulut Zhou Weiking. Namun, tidak seperti raungan keras Gu Yingbing, raungan Zhou Weiking lebih dalam dan lebih dingin. Pada saat itu, matanya menjadi merah darah, tato harimau hitam tebal muncul di seluruh kulitnya, dan ototnya terlihat menonjol. Perlahan mengangkat kaki kanannya ke belakang, telapak tangannya membengkak menjadi cakar harimau, cahaya tebal hitam, abu-abu dan biru keluar dari tubuhnya. Jika aura Gu Yingbing dapat digambarkan sebagai liar dan tirani, maka aura Zhou Weiking dapat digambarkan sebagai sombong dan jahat. Menghadapi Heavenly King stage Heavenly Beast, mereka berdua akhirnya menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari garis keturunan mereka. Kondisi Perubahan Iblis Situs Raja Singagu dan Raja Harimau Sue Aoying berseru pada saat yang sama, tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat enam kaisar surgawi tertinggi Longsia. Mereka tidak tahu banyak tentang Zhou Weiking, dan melihatnya tiba-tiba menggunakan keadaan perubahan iblis, hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Lagipula, keadaan perubahan iblis adalah keterampilan eksklusif dari sekte iblis surgawi, tetapi pemuda di depan mereka ini sebenarnya adalah murid Longsia. Bagaimana mungkin itu tidak aneh? Longsia menyapu mereka dengan tatapan jengkel. Siapa bilang hanya anggota sekte iblis surgawi yang bisa menggunakan keadaan perubahan iblis. Sejujurnya, muridku yang berharga ini adalah master permata surgawi atribut iblis generasi pertama. Artinya, atribut iblisnya juga merupakan atribut Sein, Huff Huff. Mendengar kata-kata Longsia, wajah Raja Harimau dipenuhi keterkejutan. Untuk memiliki enam permata elemental sekaligus, dan salah satunya adalah atribut Sein. Dalam hal bakat, pemuda yang belum genap 20 tahun ini bahkan berada di atas enam kaisar langit tertinggi. Lebih penting lagi, dia masih sangat muda. Meskipun dia baru saja memasuki tahap enam permata, dia masih memiliki waktu 10 tahun untuk menerobos. Dengan enam kaisar surgawi tertinggi sebagai tuannya, yang tahu apakah dia bisa menerobos ke panggung Raja Surgawi sebelum usia 30 tahun. Jika dia benar-benar bisa melakukan itu, maka panggung Dewa Surgawi di masa depan. Bab 535 Situs Lion King Gu melihat negara perubahan iblis di sekitar Zhou Wei King, dan dia memiliki pemikiran yang berbeda. Saat dia melihat Zhou Wei King, matanya menjadi gelap dan tidak pasti. Pemuda yang sangat berbakat, namun dia tidak bisa menggunakannya. Jika dia diberi cukup waktu untuk tumbuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hanya Tuan Gunung dari Gunung Salju Surgawi, Sue Aotian, berdiri di sana tanpa ekspresi seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa pandangannya masih tertuju pada Zhou Wei King. Dari sudut pandang Sue Aotian, dia juga agak penasaran dengan Zhou Wei King. Lagi pula, dia telah mendengar banyak berita tentang Zhou Wei King dari putrinya, dan apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menciptakan pertarungan yang benar-benar adil, meskipun di permukaan sepertinya dia memihak Guying Bing. Terhadap Zhou Wei King, bocah cilik yang berhasil mencuri hati putrinya, Sue Aotian sangat ingin tahu tentangnya. Terutama terhadap atribut iblis dan sein waktu Zhou Wei King, dia sangat tertarik. Di antara semua orang yang hadir, orang yang memiliki kesan terdalam dari aura Zhou Wei King adalah Sue Aotian. Atribut divine dan spirit sein sangat sensitif terhadap atribut iblis dan time sein Zhou Wei King, dan samar-samar, keempat atribut sein tampaknya beresonansi satu sama lain. Ini juga alasan mengapa Tiger King Sue Aoying merasa sangat dekat dengan Zhou Wei King. Meskipun Raja Singa dan Gu Yingbing juga memiliki atribut ilahi dan roh suci, dalam hal kemurnian, mereka tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan harimau roh surgawi ilahi. Ditambah permusuhan yang mereka miliki terhadap Zhou Wei King, mereka secara alami tidak terlalu merasakan kemampuan Zhou Wei King. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Sue Aotian bersedia memberi Zhou Wei King pertarungan yang adil adalah karena dua atribut seinnya. Lagi pula, dia tidak akan membiarkan seseorang tanpa masa depan menjadi menantunya. Pada titik ini, seluruh fokus Sue Aotian adalah pada Zhou Wei King, dan dia langsung menyadari perbedaan dalam keadaan perubahan iblis Zhou Wei King. Sebagai penguasa gunung salju surgawi, bagaimana mungkin Sue Aotian tidak berurusan dengan sekte setan surgawi? Di masa lalu, dia telah menghadapi pembangkit tenaga dari sekte iblis surgawi berkali-kali, dan dia secara alami telah mengalami betapa kuatnya negara perubahan iblis itu. Bahkan dia mewaspadai mutasi yang disebabkan oleh atribut jahat. Namun, keadaan perubahan iblis yang dilepaskan Zhou Wei King benar-benar berbeda dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Dibandingkan dengan negara perubahan iblis itu, bahkan negara perubahan iblis yang telah dilepaskan oleh Master Sekte Iblis Surgawi saat ini, itu berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Tingkat Dewa Surgawi adalah dunia yang menakutkan di mana seseorang dapat mengendalikan semua energi atmosfer dalam jangkauan kendali mereka. Secara alami, Sue Aotian dapat merasakan setiap menit perubahan dalam tubuh Zhou Wei King. Keadaan perubahan iblis Zhou Wei King memungkinkannya merasakan perubahan dalam kondisi mental Zhou Wei King. Di masa lalu, di antara semua pembangkit tenaga dari Sekte Iblis Surgawi yang telah dilihat Sue Aotian, bahkan Kaisar Iblis sendiri, ketika dia berada di negara perubahan iblis, semangatnya akan berfluktuasi sampai batas tertentu. Namun, Zhou Wei King tidak. Itu benar, setelah dia memasuki kondisi perubahan iblis, aura dan auranya telah mengalami perubahan yang mengguncang surga, tetapi kondisi mentalnya masih setenang air. Apa artinya itu? Ini bukan lagi keadaan perubahan iblis yang dapat dikontrol secara sederhana. Berikutnya adalah kekuatan yang berasal dari garis keturunan Zhou Wei King. Negara perubahan iblis itu sendiri adalah mutasi dari atribut iblis dan garis keturunan. Biasanya berbicara, itu adalah kombinasi dari garis keturunan manusia dan atribut iblis. Namun, justru karena atribut iblis jauh lebih kuat daripada garis keturunan manusia sehingga atribut iblis Heavenly Bad Master menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya. Namun, situasi Zhou Wei King jelas berbeda. Garis keturunannya yang menyatu dengan atribut iblis bukan hanya garis keturunan manusia, tetapi juga garis keturunan lain yang tidak lebih lemah dari garis keturunan Harimau Roh Surgawi ilahi miliknya. Garis keturunan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Sue Aotian, yang mengendalikan binatang surgawi terkuat dari Gunung Salju Surgawi, belum pernah terlihat sebelumnya. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ketika kedua kekuatan ini digabungkan bersama, itu menyebabkan keadaan perubahan iblis Zhou Wei King menjadi luar biasa kuat. Dalam hal semua aspek, itu jauh lebih kuat daripada negara perubahan iblis biasa, dan aura yang terpancar dari tubuhnya jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh negara perubahan iblis biasa. Tianer telah memberitahu Sue Aotian bahwa Zhou Wei King memiliki bakat yang tak tertandingi dalam mencegah binatang surgawi. Sebelumnya, ketika tingkat kultifasinya masih sangat rendah, dia telah menyimpan begitu banyak skill yang kuat. Ini juga alasan mengapa Sue Aotian memilih Dethering Heavenly Beast untuk putaran pertama. Lagi pula, hanya dalam hal tingkat kultifasi, dia masih jauh dari tingkat Gu Yingbing. Dengan demikian, untuk memastikan keadilan dalam hal usia, Sue Aotian telah mencoba yang terbaik untuk menghindari pertarungan langsung antara Zhou Wei King dan Gu Yingbing. Pada titik ini, benar-benar merasakan perubahan yang dibawa oleh keadaan perubahan iblis Zhou Wei King. Ekspresi Sue Aotian tidak berubah, tetapi hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Garis keturunan apa yang dimiliki Zhou Wei King? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, keterkejutan di hati Sue Aotian semakin kuat dan kuat, sampai pada titik di mana itu bisa digambarkan sebagai badai yang mengamuk di dalam hatinya. Itu karena dia telah menemukan bahwa garis keturunan Zhou Wei King juga merupakan garis keturunan harimau. Lebih penting lagi, garis keturunannya dan garis keturunan Divine Heavenly Spirit Tiger sebenarnya memiliki semacam efek pelengkap. Pada titik ini, Sue Aotian akhirnya mengerti mengapa putrinya mencari Zhou Wei King sebelumnya. Saat itu, tingkat kultifasi Zhou Wei King masih lemah, dan dia belum bisa menyembunyikan auranya sendiri. Tianer telah merasakan aura pelengkap dari tubuhnya, dan dengan ketertarikan timbal balik dari empat atribut Saint, dia secara alami datang ke sisinya. Saat dia berpikir sampai titik ini, hati Sue Aotian mau tidak mau bergetar. Sebagai pembangkit tenaga listrik nomor satu di dunia, jantungnya sebenarnya berdetak sangat kencang. Itu karena dari Zhou Wei King, dia telah melihat sebuah kemungkinan. Dia telah melihat kemungkinan permata ke-13 memiliki transformasi surgawi. Tepat pada saat ini, timbangan di hati Sue Aotian mulai miring. Asteris Pu Asteris Raja Serigala Salju yang telah diintimidasi oleh Gu Yingbing telah jatuh ke tanah. Berhasil diintimidasi, Serigala dan Singa pada awalnya tidak berada pada level yang sama. Singa roh bumi ilahi surgawi dapat dikatakan sebagai lawan yang sempurna bagi Raja Serigala Salju. Selanjutnya, Gu Yingbing sudah berada di tahap 9 permata, dan dia telah menggunakan atribut rohnya untuk menekan Raja Serigala Salju. Dengan atribut zain dan atribut roh, tidak terlalu sulit untuk menaklukkan Raja Serigala Salju. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik Heavenly Snow Mountain selalu menggunakan atribut divine dan spirit untuk menekan Heavenly Beast. Dengan demikian, Raja Serigala Salju ini dapat dikatakan telah ditekan karena kebiasaan. Pada saat yang sama Gu Yingbing berhasil, di sisi lain, Zhou Wei King juga berhasil. Kaki kanan Zhou Wei King, yang telah berubah menjadi kail hitam, terangkat tinggi ke belakang punggungnya. Kedua cakar harimaunya terbentang, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa di tengah masing-masing cakarnya, ada pusaran energi berwarna abu-abu. Mata merah darahnya memancarkan aura yang mengintimidasi, aura tebal yang menindas yang menekan Raja Serigala Salju. Snow Wolf King tidak hanya takut pada aura Dark Demon God Tiger milik Zhou Wei King, tetapi juga Devor skill. Binatang surgawi di bawah panggung Dewa Surgawi semuanya memiliki ketakutan alami terhadap skill Devor. Ini juga alasan mengapa Zhou Wei King mampu mengintimidasi binatang surgawi yang kuat dan menyelesaikan penyimpanan keterampilan permata elementalnya meskipun tingkat kultifasinya rendah. Alasan mengapa dia menggunakan keadaan perubahan iblis alih-alih transformasi naga harimau secara alami untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Lagi pula, roh naga yang dipadatkan tidak seperti garis keturunan harimau Dewa Iblis kegelapan Zhou Wei King yang mempengaruhi seluruh tubuhnya. Dengan demikian, bahkan setelah Solidified Dragon Spirit telah menyatu, itu tidak dapat digunakan sendiri dan harus digabungkan dengan Demonik Changstead. Adapun Zhou Wei King, dia tidak perlu menggunakan kekuatan roh naga yang dipadatkan, hanya melepaskan keadaan perubahan iblis. Selain itu, sekarang dia berada di negara perubahan iblis, dia baru saja melepaskan auranya dan pengurasan di tubuhnya hampir dapat diabaikan. Bahkan, dia bahkan bisa menyembunyikan sayapnya, tidak mengungkapkan keadaan perubahan iblis di depan semua orang. Meski begitu, efek mengintimidasi masih sukses. Mengintimidasi binatang surgawi, itulah keahlian Zhou Wei King. Selanjutnya, tingkat kultivasinya sekarang berada pada tahap enam permata, dan dia telah menyatu dengan roh naga yang dipadatkan. Tiga hewan surgawi berikutnya juga berada di tahap Raja Surgawi, tetapi mereka masing-masing berada di tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat puncak. Zhou Wei King dan Gu Yingbing sama-sama menggunakan metode yang sama untuk mengintimidasi lawan mereka, meski waktu yang dibutuhkan juga perlahan meningkat. Namun, keduanya tetap sukses. Dari sepuluh putaran, tujuh telah berlalu, dan kedua belah pihak masih seimbang. Gu Yingbing, yang awalnya memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, sekarang dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Dia memiliki perasaan samar bahwa Zhou Wei King saat ini adalah orang yang sama sekali berbeda dari yang dia kalahkan di masa lalu, dan negara perubahan iblis tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dalam hal intimidasi, tidak mudah untuk mengalahkannya. Di antara seluruh kelompok, yang memiliki suasana paling santai sebenarnya adalah enam kaisar langit tertinggi, Long Sia. Zhou Wei King bahkan belum menggunakan transformasi naga harimau, dan dia telah melewati tujuh putaran intimidasi. Meski terlihat kedua belah pihak telah menghabiskan banyak energi, tampaknya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk memenangkan babak ini. Kalian semua bisa istirahat selama satu jam. Kali ini, setelah Sue Aotian mengumumkan sisanya, Gu Yingbing tidak mengatakan apa-apa lagi, duduk hampir bersamaan dengan Zhou Wei King, dengan cepat memulihkan energi mereka. Meski sudah menyelesaikan tujuh ronde, bukan berarti ronde selanjutnya akan sesederhana ronde sebelumnya. Tanpa pertanyaan, mereka akan menghadapi Heavenly Emperor Stage Heavenly Beast. Binatang Surgawi memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Master Manik Surgawi, dan ada jurang pemisah yang besar antara Raja Surgawi dan Kaisar Surgawi. Bahkan mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil mengintimidasi lawan mereka. Lagi pula, hanya kekuatan garis keturunan saja tidak cukup untuk menutupi kesenjangan besar dalam kekuasaan. Bahkan jika Heavenly Emperor Stage Heavenly Beast tidak mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, masih akan sulit untuk melakukannya. Keyakinan Gu Yingbing pada dirinya sendiri telah sangat berkurang, tetapi dia masih tidak merasa bahwa dia akan kalah. Dengan tingkat kultivasi sembilan permata, dia yakin bahwa kecepatan pemulihannya pasti akan melebihi kecepatan Zhou Weiking. Selain itu, dia memiliki atribut roh, dan kecepatan pemulihannya bahkan lebih mengejutkan. Bab 536 Namun, satu jam kemudian, ketika mereka berdua berdiri sekali lagi, Gu Yingbing terkejut saat mengetahui bahwa Zhou Weiking telah kembali berdiri, penuh energi, seolah-olah dia dalam kondisi terbaiknya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sue Aotian menatap mereka berdua dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang akan Anda hadapi selanjutnya adalah Heavenly Emperor Stage Heavenly Beast. Saya tidak perlu memberitahu Anda bahwa untuk Heavenly Beast dapat berkultivasi ke Heavenly Emperor Stage, tidak diragukan lagi bahwa ia memiliki garis keturunan yang mulia. Dengan demikian, keuntungan dari garis keturunan Anda tidak lagi begitu jelas, dan Anda bahkan mungkin dalam bahaya dilahap. Wajah Zhou Weiking dan Gu Yingbing menjadi serius. Menghalangi Heavenly Emperor Stage Heavenly Beast adalah sesuatu yang belum pernah mereka coba sebelumnya, dan tentu saja mereka tidak tahu apakah mereka akan berhasil. Asteris Bang Asteris Bang Asteris Bang Asteris Suara gemuruh rendah menyebabkan seluruh gua bergetar. Binatang surgawi yang akan menguji Zhou Weiking dan Gu Yingbing belum muncul, tetapi aura menakutkan telah menyebar. Wajah Zhou Weiking dan Gu Yingbing berubah. Mereka memiliki perasaan aneh di hati mereka. Siapa yang menghalangi siapa? Heavenly Emperor Stage Heavenly Beast belum muncul, dan mereka sudah kesulitan bertahan. Bagaimana mungkin mereka berhasil menghalangi binatang surgawi pada level itu? Bukankah itu hanya mimpi pipa? Bahkan jika itu adalah panggung Kaisar Surgawi tingkat rendah, itu masih jauh dari panggung Raja Surgawi tingkat atas panggung Raja Surgawi. Bukan hanya mereka berdua yang wajahnya berubah. Wajah Longsia, Raja Harimau dan Raja Singa juga menjadi serius. Dengan tingkat kultifasi mereka, mereka bisa merasakan kekuatan dari dua binatang surgawi ini. Mereka bukan panggung Kaisar Surgawi tingkat rendah, tetapi tahap Kaisar Surgawi tingkat menengah. Selain Suyao Tian, hanya Longsia yang memiliki kepercayaan diri untuk menghalangi Heavenly Beast di level itu. Dua sosok yang sangat besar muncul di garis pandang semua orang. Gua ini awalnya cukup besar, tetapi setelah mereka muncul, sepertinya agak ramai. Mereka adalah dua binatang surgawi besar yang tingginya lebih dari 10 meter, dan panjangnya lebih dari 15 meter. Seluruh tubuh mereka ditutupi bulu seperti salju, taring tebal mereka menonjol keluar, dan tubuh mereka yang menakutkan tampak seperti gunung. MAMOT, BINATANG SURGawi Tipe MAMOT Bakat binatang surgawi tipe MAMOT setidaknya di tahap Zong tingkat atas, dan dua MAMOT di depan mereka ini jelas berada di panggung Kaisar Surgawi. Secara alami, mereka adalah raja dari binatang surgawi tipe Raksasa. Longsia bergumam pelan, Snow Lord MAMOT, sebenarnya orang besar itu. Monster Tua Sue, Kamu mengeluarkan sesuatu seperti ini di ronde ke-8, bagaimana mungkin mereka bisa dihalangi? Apakah Anda pikir mereka berada di level yang sama dengan kita? Sue Aotian melirik Longsia dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mulai babak ini dan seterusnya, pencegahan akan dibalik. Ying Bing, Kamu dan Zhou Weiking harus bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa di bawah tekanan MAMOT Tuan Salju. Siapa yang menyerah lebih dulu akan kalah. Jika kalian semua bisa bertahan, kami akan melanjutkan ke babak ke-9. Ya, Gu Ying Bing menjawab dengan hormat, menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, itu bukan tugas yang mustahil. Mengintimidasi dan diintimidasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Pada titik ini, kedua Snow Lord MAMOT dengan ukurannya yang mengerikan telah tiba sebelum Zhou Weiking dan Gu Ying Bing. Tubuh Raksasa mereka membawa serta tekanan tak berbentuk. Snow Lord MAMOT memiliki tiga atribut, Ice, Earth, dan Gale. Keterampilan bawaannya adalah berserk. Di surga 10 ribu binatang, itu adalah keberadaan yang tinggi dan perkasa. Di kekaisaran Wanshu, ada legiun penjinak binatang yang termasuk dalam gunung salju surgawi yang bahkan diwaspadai oleh empat tanah suci besar lainnya. Tunggangan komandan legiun adalah Snow Lord MAMOT. Itu mampu mengendalikan angin dan salju, menginjak-injak bumi, dan di antara Heavenly Emperor Stage Heavenly Beast, itu adalah salah satu yang paling seimbang dalam serangan dan pertahanan. Binatang surgawi yang begitu kuat, bahkan jika Long Sia ingin mengalahkannya, dia harus mengeluarkan banyak usaha dan usaha. Namun, bagi Zhou Wei Qing dan Gu Ying Bing, itu jelas bukan tandingan mereka. Snow Lord MAMOT tampaknya tidak memiliki sisik, tetapi bulu seputih salju mereka sangat kuat, dan merupakan pertahanan terbaik. Bahkan pembangkit tenaga Heavenly King Stage mungkin tidak dapat memberikan kerusakan apapun pada mereka. Bahkan binatang surgawi yang begitu kuat dapat dikendalikan oleh Sue Ao, Tian, orang dapat membayangkan betapa kuatnya dia sebagai pembangkit tenaga listrik panggung Dewa Surgawi. Mata Lion King Gu Said gelap dan dipenuhi dengan hasrat membara. Bahkan dia tidak tahu bahwa kekuatan gunung salju surgawi begitu dalam. Jika putranya menguasai gunung salju surgawi di masa depan, apakah dia benar-benar tidak dapat menyapu seluruh daratan? Asteris Roar Asteris teriakan nyaring terdengar dari kedua Snow Lord MAMOT pada saat bersamaan. Hidung panjang mereka terangkat tinggi, dan pada saat itu, cincin cahaya hijau biru meledak dari kedua Snow Lord MAMOT menyelimuti Zhou Wei King dan Gu Yingbing di dalamnya. Pada saat itu, Zhou Wei King merasa seolah-olah dia terjebak di dunia es dan salju. Udara di sekitarnya tampak turun hingga nol mutlak, dan aura dingin seperti es tajam yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya. Tekanan spiritual yang mengerikan itu seperti gunung besar yang jatuh dari langit, menghantam kepalanya dengan kejam. Zhou Wei King mendengus, tanpa sadar mundur selangkah. Bahkan di negara perubahan iblis, menghadapi tekanan yang begitu menakutkan, dia hampir tidak dapat menahannya. Di sisi lain, kondisi Gu Yingbing jauh lebih baik daripada Zhou Wei King. Lagi pula, energi surgawinya berada pada tahap sembilan permata, jauh lebih kuat dari Zhou Wei King. Kakinya tidak mundur, tetapi ekspresinya menjadi jelek, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Cahaya merah keemasan di sekitar tubuhnya menyala sangat terang hingga hampir padat. Gemah energi surgawi yang kental menyebabkan energi spiritualnya meningkat secara maksimal. Awalnya, tidak peduli Zhou Wei King atau Gu Yingbing, keduanya berpikir akan lebih mudah diintimidasi daripada diintimidasi. Namun, menghadapi Heavenly Emperor stage Heavenly Beast, barulah mereka menyadari betapa menggelikannya pemikiran mereka. Sebagai pembangkit tenaga listrik tahap kaisar surgawi tingkat menengah, setelah aura mengerikan mamut Tuan Salju dilepaskan, tekanan yang harus mereka tanggung tidak lebih lemah daripada ketika mereka menghadapi binatang surgawi panggung Raja Surgawi. Selanjutnya, tekanan ini berlawanan arah. Artinya, mereka harus menahannya, bukan mundur. Kalau tidak, jika mereka gagal, mereka pasti akan terluka. Lebih penting lagi, tekanan masih semakin kuat. Tekanan mengerikan itu membuat Zhou Wei King dan energi surgawi Gusait Kering. Ketika Zhou Wei King mundur selangkah, semua orang merasa bahwa dia tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Namun, setelah mundur selangkah, gerakannya benar-benar berhenti. Meskipun sepertinya sangat sulit baginya, dia masih berhasil menstabilkan dirinya, dan tidak langsung gagal. Pada titik ini, bahkan Raja Harimau Sue Aoying memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Master Bet Surgawi Enam Permata, bahkan dengan bantuan negara perubahan iblis, mampu menahan tekanan dari kaisar surgawi tahap menengah binatang surgawi. Itu sudah sangat mengejutkan. Orang dapat membayangkan bahwa jika itu adalah guru manik surgawi Enam Permata lainnya, yang menghadapi tekanan seperti itu, mereka mungkin akan meledak dan mati. Lagi pula, perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Heh, Gu Yingbing berteriak pelan, tangannya tiba-tiba terangkat seolah sedang mengangkat langit. Detik berikutnya, cahaya merah keemasan di sekitar tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi emas, naik ke udara seperti api. Api ilahi, ini bukan skill, tapi perpaduan atribut ilahi dan api, perpaduan energi surgawi. Itu juga merupakan rahasia gunung salju surgawi. Dengan kekuatan api ilahi, Gu Yingbing mampu menstabilkan tubuhnya sepenuhnya. Namun, konsumsi energi langitnya juga beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Gu Yingbing menoleh untuk melihat Zhou Weiking. Di matanya, Zhou Weiking tidak akan mampu menahan tekanan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Meskipun api ilahi sangat menguras tenaganya, tidak diragukan lagi bahwa Zhou Weiking akan menjadi pecundang. Namun, pemandangan mengejutkan muncul sekali lagi. Sama seperti semua orang melihat Zhou Weiking terlatih-tatih di ambang kehancuran, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, suara sobekan terdengar, dan pakaian belakang Zhou Weiking pecah. Detik berikutnya, sepasang sayap besar menyebar dari punggungnya. Sayap hitam abu-abu itu seperti kekuatan penstabil. Begitu mereka muncul, semua gema energi di gua es benar-benar melonjak ke arah Zhou Weiking dalam hirup pikuk. Pada saat yang sama, aura garis keturunan Zhou Weiking benar-benar naik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun tingkat kultifasinya jauh dari cukup, tetapi pada saat itu, aura garis keturunannya benar-benar memiliki keunggulan mutlak atas mamut Tuan Salju. Menggunakan garis keturunannya untuk menekan Snow Lord Mamut dengan garis keturunan bangsawan di panggung Kaisar Langit. Mata Lion King dan Tiger King membelalak kaget. Kali ini, ketika Sue Aotian melihat sepasang sayap terbentang dari punggung Zhou Weiking, bahkan dia tidak bisa mempertahankan ekspresi tenangnya. Mampu mengembangkan garis keturunannya untuk membentuk sayap. Apa, apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Sue Aotian tiba-tiba merasa bahwa tingkat garis darah harimau kuno Zhou Weiking tampaknya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Kemungkinan besar levelnya lebih tinggi dari garis keturunannya sendiri. Memang, itu adalah garis keturunan yang bahkan lebih tinggi dari garis keturunan harimau roh surgawi ilahi. Ketika sayap Zhou Weiking menyebar dari punggungnya, Snow Lord Mamut di depannya jelas tertegun sejenak, dan tekanan pada Zhou Weiking sedikit berkurang. Pada saat itu, Zhou Weiking benar-benar mengambil langkah besar ke depan, menutupi jarak yang telah dia mundur. Pada saat ini, api hitam dan abu-abu menyala di tubuhnya. Itu sebenarnya kombinasi dari dua atribut kegelapan dan kejahatan. Baik atribut ilahi dan iblis adalah atribut sane, dan sulit untuk mengatakan mana yang lebih unggul. Namun, atribut kegelapan dan api memiliki keunggulan yang jelas. Zhou Weiking benar-benar memanfaatkan keadaan perubahan iblisnya untuk memadukan atribut kegelapan dan iblisnya menjadi energi surgawi, bahkan tanpa seni atau pelatihan rahasia. Ini adalah keuntungan yang berasal dari garis keturunannya. The Dark Demon God Tiger awalnya memiliki atribut kegelapan, iblis, dan petir, dan mereka secara alami menyatu bersama. Dengan demikian, di bawah negara perubahan iblis, tidak masalah untuk menggabungkan mereka bersama. Bab 537 The Dark Demon God Tiger awalnya memiliki atribut kegelapan, iblis, dan petir, dan semuanya menyatu bersama. Dengan demikian, di bawah negara perubahan iblis, tidak masalah bagi mereka untuk sepenuhnya menyatu. Selain itu, meskipun energi surgawi Zhou Weiking jauh dari Gu Yingbing, seseorang tidak boleh melupakan teknik dewa abadi miliknya. Dengan 24 titik akupuntur kematian dari teknik dewa abadi, bersama dengan sayap di belakang punggungnya, meskipun energi langitnya terkuras dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dia masih bisa bertahan dengan kecepatan pemulihannya. Garis keturunan apa itu? Raja Harimau Sue Aoying akhirnya mau tidak mau bertanya kepada enam kaisar langit tertinggi di sampingnya. Long Xia melihat penampilan Zhou Weiking yang luar biasa, dan ekspresi sombong muncul di wajahnya. Tidak perlu menyembunyikan nama Garis Keturunan, lagi pula itu eksklusif untuk Zhou Weiking. Ini disebut Garis Keturunan Harimau Dewa Iblis Kegelapan, dan itu adalah pasangan yang cocok untuk Garis Keturunan Harimau Roh Surgawi Ilahi Anda. Ini adalah pasangan yang sempurna untuk Harimau Roh Surgawi Ilahi Anda, Harimau Hitam, dan Harimau Putih. Dengan demikian, Xiao Pang saya dan Little Lady Tianer Anda adalah pasangan yang lebih baik. Bagaimana, Raja Harimau, muridku yang berharga tidak burukkan? Sue Aoying tersenyum pahit dan berkata, Bro Long, jika Anda bersedia memberikan murid ini kepada saya, saya akan menyetujui permintaan apapun yang Anda miliki. Bahkan pernikahan, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantunya menyelesaikannya. Dia berbicara dengan Long Xia melalui transmisi suara, dan tidak takut Raja Singa akan mendengarnya. Long Xia mendengus kesal dan berkata, bermimpilah. Bahkan jika Anda menggunakan kekaisaran Wanshu untuk bertukar dengan saya, saya tidak akan melakukannya. Muridku yang berharga adalah satu-satunya. Situasi di kedua sisi telah stabil. Sebagai perbandingan, sepertinya situasi Zhou Wei King jauh lebih baik. Menghadapi Zhou Wei King, Snow Lord Mamot jelas mewaspada aura garis keturunannya, dan tekanan yang dilepaskannya tidak sekuat Mamot Lord Salju lainnya. Di sisi lain, ekspresi Gu Yingbing sangat jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Wei King benar-benar memiliki kartu seperti itu di lengan bajunya. Dia juga bisa mengatakan bahwa energi surgawi Zhou Wei King telah menembus tahap enam permata, dan keadaan perubahan iblis telah mengalami semacam mutasi atau evolusi, yang mengakibatkan munculnya sayap-sayap ini. Berpikir sampai titik ini, Gu Yingbing, yang selama ini dalam keadaan marah dan cemburu, tiba-tiba menjadi sedikit tenang. Pada saat ini, dia juga menyadari masalah yang sangat penting yang diabaikan, dan itu adalah tingkat kultivasi Zhou Wei King. Sebelumnya, dia tidak menganggap serius Zhou Wei King dengan enam permata, tetapi sekarang, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Zhou Wei King, dia baru saja menembus tahap lima permata. Hanya dalam beberapa bulan singkat, dia benar-benar telah mencapai tahap enam permata. Ini hampir tidak mungkin dicapai melalui kultivasi. Sesuatu pasti telah terjadi. Saat dia berpikir sampai titik ini, penghinaan Gu Yingbing untuk Zhou Wei King tersapu bersih. Dia sepenuhnya menyadari bahwa agar Zhou Wei King berani datang ke sini hari ini, dia pasti datang dengan persiapan. Jika tidak ada kesempatan sama sekali, bahkan jika Zhou Wei King bersedia untuk menjadi gila, dapatkah enam kaisar surgawi tertinggi menjadi gila juga? Memahami itu, Gu Yingbing juga menjadi tenang sepenuhnya. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengalahkan Zhou Wei King hari ini, itu tidak akan semudah yang dia pikirkan. Waktu berlalu dengan lambat, menit demi menit, detik demi detik. Baik Gu Yingbing dan Zhou Wei King bertahan dengan getir. Aura kedua Snow Lord Mamut telah mencapai tingkat tertentu, dan mereka akhirnya mampu mempertahankannya. Lagi pula, mereka tidak akan menyerang, dan jika aura mereka dinaikkan ke puncaknya, itu akan menjadi seperti anak panah di busur yang tidak punya pilihan selain menembak. Nilai waktu sebatang dupa tidak terlalu lama, tetapi juga tidak terlalu singkat. Saat waktunya habis, tubuh Zhou Wei King dan Gu Yingbing diselimuti kabut, terbentuk dari keringat mereka yang diwapkan oleh energi surgawi mereka. Sebagai generasi muda teratas, keduanya akhirnya berhasil melewati tahap ini. Ketika aura dari dua Snow Lord Mamut menghilang, keduanya tidak ragu untuk duduk bersila di tanah, memulihkan energi mereka. Tes ini terus-menerus menguras potensi dan bakat Zhou Wei King dan Gu Yingbing, terutama aura dari Snow Lord Mamut. Itu bahkan lebih menguras tenaga dari gabungan tujuh binatang surgawi sebelumnya. Setelah Snow Lord Mamut pergi, tidak peduli Zhou Wei King atau Gu Yingbing, keduanya merasakan kelelahan. Lagi pula, menghadapi Heavenly Emperor stage Heavenly Beast yang sebenarnya dan mereka yang disegel di skill storing palaces adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Kalian berdua hanya punya waktu satu jam untuk istirahat. Suara Sue Aotian terdengar, mengeluarkan perasaan dingin dan tidak berperasaan. Pada titik ini, semua pembangkit tenaga listrik yang hadir penasaran untuk melihat apa batas Zhou Wei King dan Gu Yingbing. Hanya tersisa dua putaran lagi dalam kompetisi ini. Jika mereka sudah berada di tahap kaisar surgawi tingkat menengah di ronde ke-8, dua ronde terakhir pasti akan lebih kuat. Level apa yang bisa mereka capai? Selain Sue Aotian, bahkan enam kaisar tertinggi surgawi Long Xia tahu bahwa dia tidak akan dapat melakukan hal yang sama pada usia yang sama. Namun, pada saat ini, dia adalah yang paling bangga dari semuanya. Lagi pula, Zhou Wei King belum genap 20 tahun. Awalnya, Long Xia hanya berpikir bahwa Zhou Wei King memiliki kesempatan untuk mencapai panggung dewa surgawi, tetapi sekarang, dia hampir yakin bahwa selama muridnya yang berharga terus tumbuh, dia pasti akan mencapai panggung dewa surgawi di masa depan. Jam berlalu dalam sekejap, dan ketika Zhou Wei King dan Gu Yingbing berdiri sekali lagi, ekspresi mereka berbeda. Ekspresi Gu Yingbing serius, dan jelas bahwa wajahnya agak pucat. Adapun Zhou Wei King, tubuhnya ditutupi tato harimau hitam, tapi matanya masih cerah dan jernih. Semua pembangkit tenaga listrik yang hadir dapat melihat bahwa tingkat pemulihan energi surgawi dan roh Zhou Wei King tidak lebih lemah dari Gu Yingbing. Apakah ini benar-benar tingkat pemulihan yang bisa dimiliki oleh Master Manik Surgawi Enam Permata? Selain itu, dia masih dalam keadaan perubahan iblis. Ekspresi situs Raja Singagu sangat jelek. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak dapat percaya bahwa bocah kecil berpermata Enam benar-benar bisa bertarung melawan putranya sendiri. Secara teori, itu tidak mungkin. Pembangkit tenaga listrik panggung Kaisar Surgawi berpermata Enam. Siapa yang akan percaya itu? Itu tidak mungkin. Tanpa menunggu Sue Altian memanggil kelompok hewan surgawi berikutnya, situs Gu membuka mulutnya dan berkata, Tuan Gunung, saya punya saran. En, Sue Altian memandangnya dan berkata dengan pasif, Raja Singa, tolong bicara. Gu Said berkata, Tuan Gunung, dalam arti tertentu, kita semua adalah hewan surgawi. Untuk ronde ke-9 ini, mengapa Anda tidak membiarkan saya dan Raja Harimau bertarung? Biarkan Raja Harimau berurusan dengan Yingbing, dan aku akan menangani Zhou Weiking ini. Tingkat kultivasi saya hampir sama dengan Raja Harimau, jadi seharusnya adil. Bagaimana menurut Anda? Hahaha. Di samping, Long Xia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah menyangka bahwa Raja Singa, sebagai Kaisar Kerajaan Surgawi, akan sangat tidak tahu malu. Apakah Kerajaan Wansiumu mencoba mengeroyok kami Tuan dan Murid? Saya tidak keberatan dengan saran Anda, tetapi dalam hal berurusan dengan Putra Anda, seharusnya adil bagi saya untuk melakukannya. Omong kosong, bagaimana tidak adil? Tingkat kultivasi saya hampir sama dengan Raja Harimau, tetapi Anda berada di tingkat atas panggung Kaisar Langit, dan dengan formasi manipulasi enam kahlian utama, sungguh tidak adil bagi Anda untuk melakukannya. Gu Said berkata dengan marah. Long Xia berkata dengan dingin, tapi jangan lupa, Putramu berada di tahap sembilan permata, dan muridku hanya di tahap enam permata. Bagaimana itu bisa adil? Sue Aotian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua tidak perlu berdebat lebih jauh. Berurusan dengan Yingbing adalah ujian kekuatan garis keturunan. Meskipun tingkat kultivasi seseorang bisa membantu, itu tidak banyak. Bro Long, saya sudah mengatakan bahwa dalam pertarungan ini, Yingbing pasti akan mendapat keuntungan. Kalian berdua tidak perlu berdebat, lakukan saja seperti yang saya katakan. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan Divine Sense menyebar. Seketika, udara di dalam gua es tampak menjadi berat, dan dua aura yang stabil dan kuat, seluas bintang, terpancar dari gua pada saat yang bersamaan. Merasakan dua aura, bahkan ekspresi Long Xia pun berubah. Ini adalah kekuatan Gunung Salju Surgawi. Mungkin, Gunung Salju Surgawi tidak memiliki banyak pembangkit tenaga listrik seperti Istana Hamparan Surga, juga tidak memiliki kekayaan yang menakutkan dari Istana Hamparan Surga. Namun, Gunung Salju Surgawi memiliki binatang surgawi yang paling kuat, dan sebagian besar binatang surgawi ini berada di bawah komando penguasa Gunung Salju Surgawi. Terus terang, jika Dewa Gunung Salju Surgawi benar-benar memerintahkan binatang surgawi yang kuat dari 10 ribu binatang surgawi untuk memulai perang, maka itu pasti akan membawa malapetaka ke seluruh dunia manusia. Dengan demikian, itu akan menyebabkan perang suci antara seluruh umat manusia dan binatang surgawi. Tentu saja, situasi seperti itu tidak hanya ditakuti oleh kerajaan manusia, bahkan Kekaisaran Wanshu dan Gunung Salju Surgawi pun tidak mau melihatnya terjadi. Lagipula, tidak ada manfaatnya melakukannya. Binatang surgawi yang kuat sebagian besar mengandalkan menyerap esensi langit dan bumi untuk makanan, dan tidak membutuhkan terlalu banyak makanan dari dunia nyata. Dengan demikian, mereka tinggal di surga 10 ribu binatang, dan sulit bagi mereka untuk diancam oleh manusia. Dalam keadaan seperti itu, yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk hidup berdampingan secara damai. Lebih jauh lagi, setelah empat grid Saint Lance bergabung, bahkan Gunung Salju Surgawi tidak akan mampu menahannya. Dua cahaya kemasan samar tiba-tiba muncul. Zhou Weiking dan Gu Yingbing tidak melihat bagaimana penampilan mereka, hanya merasa kabur di depan mata mereka, dan seseorang muncul di depan mereka masing-masing. Memang, itu adalah seseorang, pria parubaya dengan rambut emas pendek. Kedua pria parubaya ini seluruhnya berwarna emas, dengan kulit emas pucat, rambut emas pendek, dan cahaya kemasan redup memancar dari tubuh mereka. Bahkan mata mereka berwarna emas, seolah-olah seluruh tubuh mereka terbuat dari emas. Longsia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Old Monster Sue, kamu bahkan telah mengundang dua light titan apes dari Heavenly Snow Mountain kamu, kamu benar-benar memikirkan dua orang kecil ini. Kedua pria parubaya ini terlihat persis sama, jelas sepasang saudara kembar. Mendengar kata-kata Longsia, keduanya tersenyum tipis padanya, menganggup ketika mereka berkata, enam kaisar tertinggi surgawi telah datang berkunjung, bagaimana mungkin kita tidak datang. Benar sekali, kedua pria parubaya ini bertransformasi dari dua light titan apes. Beberapa hewan surgawi, bahkan di panggung dewa surgawi, tidak dapat mengambil bentuk manusia. Namun, beberapa mampu melakukannya pada tingkat kultivasi yang lebih rendah, seperti Tianer. Meskipun bisa mengambil bentuk manusia tidak berarti tingkat kultivasi mereka tinggi, tapi itu pasti berarti bahwa mereka lebih cerdas daripada binatang surgawi yang tidak bisa mengambil bentuk manusia. Bab 538 Dua keratitan cahaya di depannya sama-sama berada di panggung kaisar surgawi tingkat atas. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Master Heavenly Bad Heavenly Emperor Stage Manusia, kekuatan mereka masih sangat menakutkan. Sebenarnya, perbedaan utama antara hewan surgawi dan manusia adalah peralatan dan keterampilan konsolidasi mereka. Longxia pernah bertarung dengan dua keratitan cahaya ini, dan saat itulah dia baru saja memasuki panggung kaisar surgawi, dan Sue Aotian bahkan belum mencapai panggung dewa surgawi. Meskipun kedua keratitan ringan ini tidak memiliki peralatan konsolidasi, mereka kembar, dan kerja tim mereka sangat bagus. Longxia hanya menang dengan jarak sehelai rambut. Kemudian, ketika Longxia telah menyelesaikan set legendaris, benci langit tanpa pegangan, tingkat kultivasinya telah meningkat sekali lagi, dan dia akhirnya bisa menang. Heavenly God Stage Heavenly Beast tidak akan digunakan oleh manusia, bahkan di gunung salju surgawi. Dengan demikian, bisa memerintahkan Heavenly Emperor Stage Heavenly Beast sudah menjadi batasnya. Hanya pembangkit tenaga Heavenly God Stage seperti Sue Aotian yang bisa membuat mereka tunduk dengan sukarela. Kedua keratitan ringan ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung gunung salju surgawi. Ketika Sue Aotian berkultivasi tertutup, merekalah yang melindunginya. Sekarang, mereka sebenarnya diundang untuk menguji kekuatan Zhou Weiking dan Gu Yingbing. Tidak heran Longxia sangat terkejut. Ekspresi Sue Aotian yang biasanya tenang akhirnya memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia menganggup kedua Light Titan Apas, memberi isyarat agar mereka melanjutkan. Ini adalah perawatan yang belum pernah diterima oleh Snow Lord Mamot sebelumnya. Ekspresi Gu Yingbing jelas gugup. Dia tidak berpikir bahwa hanya karena mereka adalah binatang penjaga gunung salju surgawi, mereka akan menunjukkan belas kasihan. Kedua Light Titan Apas ini hanya akan mendengarkan perintah Sue Aotian. Kali ini, kalian berdua hanya perlu bertahan selama setengah waktu dupa untuk berlalu. Sue Aotian berkata kepada Zhou Weiking dan Sue Aotian. Pada saat ini, cahaya keemasan yang kuat menyala. Gua es awalnya dikelilingi oleh es. Di bawah cahaya keemasan yang kuat, itu segera memancarkan rasa keindahan yang aneh. Tubuh kedua Light Titan Apas berubah dari emas murni menjadi transparan, dan tekanan yang mereka pancarkan tidak seperti Snow Lord Mamot, yang memiliki tekanan sebesar gunung. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan aura kebenaran yang halus. Tekanan mengerikan melonjak ke arah mereka berdua dari segala arah, dan di belakang mereka masing-masing, sebuah gambar ilusi muncul, tampak persis sama dengan diri mereka sendiri. Melihat ini, Long Sia, Lion King, dan Tiger King segera menyadari bahwa kedua Light Titan Apas ini hanya selangkah lagi dari Peak Heavenly God Tier. Di permukaan, tekanan yang mereka pancarkan tampak jauh lebih lembut, tetapi kecepatan peningkatannya jauh lebih cepat daripada mamot penguasa salju. Selain itu, ini adalah semacam tekanan yang tidak bisa disembunyikan. Seolah-olah semua energi cahaya di langit dan bumi berkumpul di sini, semuanya diarahkan ke Zhou Wei Qing dan Gu Ying Bing. Apa yang berdiri di depan mereka bukanlah dua binatang surgawi, tapi dua matahari yang bersinar. Tekanan ini tidak lagi hanya hadir di dunia spiritual mereka. Tekanan itu tampaknya telah terwujud, secara langsung memberikan tekanan yang kuat pada tubuh fisik mereka. Jika tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi, tekanan ini saja sudah cukup untuk mereduksi mereka menjadi debu, menghilang dari dunia selamanya. Seketika, api ilahi emas meledak dari tubuh Gu Ying Bing. Menghadapi Light Titan Api, dia tidak berani menahan sama sekali. Energi surgawi, energi garis keturunan, atribut ilahi dan rohnya semuanya diaktifkan sepenuhnya, terbakar dan naik di tengah cahaya. Namun demikian, api suci di sekitar tubuhnya secara bertahap dipaksa kembali ke dalam tubuhnya. Melihat situasi seperti itu, situs Lion King Gu tidak khawatir, malah sangat gembira. Alasannya sederhana, dua atribut Light Titan apes. Cahaya dan kegelapan secara alami melawan satu sama lain, dan Gu Ying Bing memiliki atribut ilahi. Atribut ilahi dapat dikatakan sebagai sublimasi dari atribut cahaya, dan memiliki ketahanan alami terhadap atribut cahaya. Adapun Zhou Wei King, dia memiliki atribut kegelapan dan iblis, dan dapat dikatakan bahwa keratitan cahaya melawannya. Dengan demikian, di bawah tekanan yang sama, Zhou Wei King seharusnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Utranya sangat kesakitan, dan Zhou Wei King seharusnya sangat kesakitan. Namun, kebenaran menyebabkan rahang semua orang jatuh. Diiringi oleh raungan harimau yang rendah, aura hitam keabu-abuan di sekitar tubuh Zhou Wei King semakin tebal, dan sayap di belakang punggungnya mengepak secara ritmis, menyebabkan dia terlihat seperti terbungkus lapisan tebal kabut hitam keabu-abuan. Pada saat yang sama, di dalam kabut hitam keabu-abuan, arus listrik ungu kebiruan muncul. Kabut hitam keabu-abuan di sekelilingnya ditekan oleh light titan apes, dan kecepatan penarikannya bahkan lebih lambat daripada Gu Ying Bing. Garis keturunannya sebenarnya memiliki kekuatan tersembunyi yang baru dilepaskan sekarang. Raja Singa dan Raja Harimau sama-sama terkejut. Apa tingkat aura garis keturunan ini? Setidaknya, itu tidak lebih lemah dari harimau roh surgawi ilahi. Memang, cahaya adalah lawan dari kegelapan. Namun, meskipun terang dan kegelapan berada pada level yang sama, jika atribut iblis ditambahkan ke dalam campuran, bagaimana cahaya dapat sepenuhnya melawannya. Selain itu, naga adalah kombinasi dari cahaya dan api, dan resistensi Zhou Wei King terhadap cahaya tidak serendah yang diperkirakan Gusai. Namun, tersembunyi di balik kabut hitam keabu-abuan, mata Zhou Wei King telah berubah dari merah menjadi ungu. Untuk menahan aura light titan apes, dia sudah mulai mengaktifkan transformasi naga harimau sampai batas tertentu. Memang, ini hanyalah aura belaka, dan bukan tekanan energi surgawi. Bagaimanapun, itu adalah kontes kekuatan garis keturunan. Tanpa pertanyaan, pada titik ini, siapapun dapat mengetahui bahwa garis keturunan Zhou Wei King jauh lebih mulia daripada garis keturunan Guying Bing. Berdiri di depan Zhou Wei King, light titan apes menunjukkan ekspresi terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan tingkat kultivasi Zhou Wei King. Seorang guru permata surgawi enam permata tidak hanya mampu menahan auranya, dia bahkan bisa merasakan ancaman darinya. Rasa bahaya itu datang dari aura garis keturunan Zhou Wei King. Meski tidak terlihat jelas, light titan apes bisa merasakan jantungnya berdebar-debar, membuatnya sulit untuk menaikkan auranya secara maksimal. Asteris mengaum asteris. Di sisi lain, Guying Bing hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, api kemasan di tubuhnya tumbuh secara eksplosif, dan pada saat berikutnya, tubuh bagian atasnya berjongkok, dan di tengah api kemasan yang intens, dia benar-benar berubah menjadi singa emas raksasa setinggi 4 meter, tubuhnya sangat besar. Cincin bulu merah darah di lehernya sangat jelas. Di bawah tekanan light titan apes, Guying Bing tidak punya pilihan selain mengungkapkan wujud aslinya. Aura garis keturunan Heavenly Divine Earth Spirit Lion sangat diperkuat, seperti Zoe Waking ketika dia berada di keadaan perubahan iblis. Pertempuran pencegahan di antara mereka berdua sekali lagi memasuki keadaan seimbang. Mereka berdua bertahan dengan pahit, tapi tidak peduli apa, mereka menolak untuk jatuh. Keringat mengucur dari tubuh mereka dalam jumlah besar, menghilang ke udara dalam kabut cahaya. Aura mereka semakin berat dan semakin berat, dan di depan tekanan yang mengerikan itu, bahkan butiran darah kecil pun mulai muncul di kulit mereka. Pada saat ini, Zoe Waking merasa tubuhnya akan meledak karena tekanan. Di bawah tekanan yang begitu besar, 24 pusaran energi dari titik akupuntur kematiannya telah menembus batas aslinya, meningkat setidaknya 50%. Beban di tubuhnya sangat besar, dan perasaan tercekik seolah-olah dia bisa dihancurkan kapan saja. Namun, dalam hal toleransi rasa sakit, Guying Bing jauh dari Zoe Waking. Bagaimanapun, Zoe Waking telah direndam dalam lava gunung roh api, menahan serangan dari dewa iblis kegelapan harimau dan roh naga yang dipadatkan, ketabahan mentalnya adalah sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Rasa sakit seperti itu, dia secara alami mampu menahannya. Selain itu, dia bahkan belum menggunakan transformasi naga harimau. Ini adalah percobaan ke-9, dan masih ada satu heavenly beast terakhir. Itu pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik tahap Kaisar Surgawi yang lebih kuat. Jika dia mengungkapkan transformasi naga harimau di babak ini, maka akan sulit untuk mengatakan apakah dia akan mampu memenangkan babak final. Meski begitu, potensi Zoe Waking hampir sepenuhnya diperas. Pada saat ini, di belakangnya, gambar cahaya ilusi muncul. Gambarnya tidak jelas, tapi samar-samar orang bisa melihat bahwa itu adalah harimau hitam besar, sayap terbentang di belakang punggungnya, seperti Zoe Waking. Ini adalah warisan garis keturunannya. Sue Aotian berpikir sendiri. Dari sudut pandang tertentu, bocah cilik ini seharusnya juga seorang bisman. Dalam garis keturunannya, seharusnya ada binatang surgawi yang begitu kuat. Harimau roh surgawi ilahi sudah berada di puncak binatang surgawi tipe harimau, raja dari semua binatang. Mungkinkah harimau dewa iblis kegelapan yang dia warisi ini benar-benar berada di atas harimau roh surgawinya sendiri? Menjelang titik ini, Sue Aotian tidak mau mengakuinya, tapi dia tidak punya pilihan. Setengah nilai waktu dupa adalah setengah dari putaran sebelumnya, tetapi bagi Gu Yingbing dan Zoe Waking, rasanya seperti satu abad. Ketika kedua Light Titan apes pergi, mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka, jatuh ke tanah dengan suara keras, terengah-engah. Tangan Long Xia tergenggam di belakang punggungnya, senyum puas di wajahnya. Bagi Zoe Waking untuk dapat mencapai level seperti itu, cukup baginya untuk merasa bangga. Setelah percobaan ini, tidak peduli apa hasil akhirnya, kemampuan Zoe Waking pasti akan meningkat, dan dia akan benar-benar memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tatapan Sue Aotian menyapu Zoe Waking dan Gu Yingbing, tatapan penghargaan di matanya. Gu Yingbing adalah murid yang paling dia banggakan, dan baginya untuk dapat mencapai level seperti itu, dia tidak terkejut. Lagipula, dia telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk Gu Yingbing. Berdiri di posisi Sue Aotian, dia dan Raja Harimau Sue Aoying melihat hal-hal pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dia telah lama menghilangkan pengaruh sukunya, berdiri di posisi yang lebih tinggi dan memandang rendah segalanya. Bab 539 Tidak peduli Harimau Roh Surgawi Ilahi atau Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi, mereka berdua milik Kekaisaran Wanshu. Alasan mengapa dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk merawat Gu Yingbing adalah murni karena dia memiliki potensi paling besar di antara generasi muda. Dia ingin mempersiapkan penerus yang dapat mendukung Gunung Salju Surgawi di masa depan, dan dia tidak akan ragu hanya karena Gu Yingbing adalah penerus Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi. Zhou Weiking telah memberi cukup banyak kejutan pada Sue Aotian. Dari pemuda ini, dia telah melihat terlalu banyak hal yang sulit dipercaya. Sue Aotian mau tidak mau mengakui bahwa pemuda ini luar biasa dan luar biasa, dan dia sudah mengakui bahwa dia layak untuk putrinya. Babak pertama ujian sudah mendekati akhir, dan pada titik ini, hati Sue Aotian lebih condong ke arah Zhou Weiking. Telinganya masih berdenging dengan kata-kata yang dikatakan Zhou Weiking kepadanya di aula Gunung Salju Surgawi. Memang, dia bukan ayah yang memenuhi syarat. Apakah dia benar-benar akan mengorbankan kebahagiaan putrinya demi Gunung Salju Surgawi? Sebagai penguasa Gunung Salju Surgawi, apakah dia benar-benar perlu menggunakan metode seperti itu untuk memperkuat aliansi antara Harimau Roh Surgawi Ilahi dan Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi? Tidak, pasti tidak. Memikirkan kembali ketika dia memberitahu putrinya tentang kedatangan Zhou Weiking, cahaya di matanya, Sue Aotian telah membuat keputusan. Namun, pemuda bernama Zhou Weiking di depannya ini memiliki keberanian untuk mendaki Gunung Salju Surgawi demi putrinya. Keberanian dan tekadnya menunjukkan betapa dalamnya perasaannya terhadap putrinya. Sue Aotian menghela nafas dalam hati. Perlahan menutup matanya, dia mengirim Divine Sands-nya ke dalam gua tempat binatang Surgawi terkuat dari Gunung Salju Surgawi tinggal. Kali ini, Zhou Weiking dan Gu Yingbing beristirahat selama dua jam penuh. Kecepatan pemulihan mereka sangat mengejutkan, dan energi Surgawi mereka dengan cepat terisi kembali. Alasan mengapa mereka menghabiskan waktu dua jam adalah karena semangat mereka terlalu banyak terkuras. Dua jam kemudian, ketika keduanya berdiri sekali lagi, mereka saling memandang dan melihat kelelahan di mata masing-masing. Permusuhan di antara mereka sebenarnya sedikit berkurang. Sebagai saingan cinta, jarang bagi mereka untuk menghargai satu sama lain. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk saling mengagumi. Di dunia Master Bat Surgawi, kekuatan selalu menjadi hal yang paling penting. Sue Aotian berjalan perlahan ke arah mereka berdua, berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua mampu melewati sembilan putaran sebelumnya dan mencapai tahap ini. Itu sudah menjadi bukti bakat kalian. Saya sangat bersyukur melihatnya. Babak pertama, atau lebih tepatnya ujian, adalah Heavenly Bat. Anda masih harus menahan tekanan. Namun, kali ini, Guru Manik Surgawi, dan Guru Manik Surgawi, dan Manik. Dengan kendalinya, dia pasti tidak akan menyakitimu. Orang yang bisa bertahan paling lama akan menjadi pemenang akhir dari kompetisi ini. Bad 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 Master, I Bad Master, I Bad Master Master, dan Bad 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 Master. Apakah kalian semua mengerti? Gu Yingbing dan Zhou Weiking menganggup bersamaan. Ketika mereka saling memandang lagi, mereka bisa melihat tekat di mata masing-masing. Sekarang, Gu Yingbing tidak lagi berani meremehkan Zhou Weiking. Pada sembilan ronde sebelumnya, meski keduanya belum benar-benar saling bertukar pukulan, intensitas pertarungan tak kalah dengan ronde-ronde sebelumnya. Gu Yingbing telah menyesuaikan sikapnya, memperlakukan Zhou Weiking sebagai lawan yang setara dengan dirinya sendiri. Tunjukkan dirimu. Aku tahu kamu sudah bangun. Aku telah menunggu hari ini selama 20 tahun. Ekspresi Sue Aotian tiba-tiba melembut, seolah dia sedang memanggil orang yang paling dekat dengannya. Pada saat yang sama, cahaya di sekitar mereka meredup. Bahkan Raja Harimau dan Raja Singa memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Bahkan mereka tidak tahu binatang surgawi apa yang bisa disebut pendamping oleh Sue Aotian. Hanya ekspresi longsia yang berubah, ekspresi kaget di matanya saat dia memfokuskan pandangannya ke tanah di depan Zhou Weiking dan Gu Yingbing. Dalam kegelapan, seolah-olah satu langkah telah diambil, dan binatang surgawi yang benar-benar transparan muncul di depan mata semua orang. Itu mirip dengan Sue Aotian yang ketika muncul, itu tidak memiliki aura kuat yang sama dengan binatang surgawi lainnya, seolah-olah itu berasal dari sana sejak awal, muncul secara alami. Itu adalah binatang surgawi tipe harimau hitam ke abu-abuan, panjangnya tidak lebih dari 2 meter, dengan tinggi bahu sekitar 80 cm. Bulu hitamnya seterang sutra, tetapi tubuhnya tampak transparan, memberinya rona ke abu-abuan. Beberapa bagian tubuhnya yang lebih jelas terlihat seperti pola harimau. Hanya di dahinya ada karakter, raja, yang berkilauan dan tembus pandang. Warnanya abu-abu, tapi bersinar seperti kristal abu-abu. Melihatnya, Sue Aotian, yang selama ini tanpa ekspresi, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan. Dalam sekejap, dia muncul di depannya, benar-benar berlutut dengan satu lutut di depan semua orang, membuka lengannya dan melingkarkannya di leher binatang surgawi. Mata binatang surgawi tipe harimau itu lembut saat ia menggosokkan kepalanya ke wajah Sue Aotian. Aotian, aku sangat merindukanmu. Zhou Weiking dan Gu Yingbing berdiri tidak jauh dari mereka, saling memandang, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Apa identitas heavenly beast tipe harimau ini? Bukankah itu seharusnya menjadi ujian terakhir pencegahan? Namun, Sue Aotian bertingkah sangat dekat dengannya, bahkan mengatakan bahwa sudah 20 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Sue Aotian tersenyum pahit dan berkata, sayangnya, aku tidak memiliki kemampuan untuk membuatmu tetap di sisiku. Jika bukan karena pernikahan Tianer, saya khawatir dia tidak akan mengizinkan Anda untuk kembali dan bersatu kembali dengan kami ayah dan anak. Mendengar kata-kata Sue Aotian, mata binatang surgawi tipe harimau meredup. Mengangkat kaki depannya, dia meletakkannya dengan lembut di bahu Sue Aotian dan berkata, maaf, Aotian. Aku tidak akan pernah menghianati guru. Guru telah memberi saya kehidupan, dan terlebih lagi, guru sedang bekerja keras demi semua makhluk hidup di dunia. Bagaimana saya bisa meninggalkannya? Sue Aotian menganggup dan berkata, aku mengerti. Kecuali suatu hari seseorang dapat mengalahkannya, dia tidak akan pernah bebas. Dia hanya bisa mengandalkan perlindungan Anda dan kemauannya sendiri untuk bertahan. Pelia, kedua pemuda di depanmu ini sangat menyayangi putri kami. Anda juga telah melihat sembilan tes mereka sebelumnya. Untuk putaran ke sepuluh ini, paling adil bagi Anda untuk menjadi juri. Anda juga juri yang paling memenuhi syarat untuk ujian akhir ini. Tatapan Pelia beralih ke Zhou Wei King dan Gu Yingbing, dan keduanya terdiam. Sue Aotian tidak menggunakan energi langitnya untuk menyembunyikan percakapannya dengan Pelia, dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Binatang surgawi tipe harimau di depan mereka ini sebenarnya adalah ibu Tianer. Terlebih lagi, dia sepertinya berasal dari tempat yang misterius. Mengesampingkan segalanya, fakta bahwa dia adalah ibu Tian sudah cukup untuk mengejutkan Zhou Wei King dan yang lainnya. Ini adalah pertama kalinya Tiger King dan Lion King melihat Pelia, dan bahkan mendengar keberadaannya. Pelia memandang Gu Yingbing dan Zhou Wei King dengan tatapan lembut, mengangguk ringan pada mereka. Tidak buruk, kalian berdua adalah pemuda yang luar biasa. Saya sudah melihat perdebatan Anda sebelumnya. Selanjutnya, saya sudah membuat pilihan di hati saya. Namun, jika saya secara langsung menyatakan pilihan saya, Anda pasti akan berpikir itu tidak adil. Dalam hal ini, izinkan saya memberi Anda tes terakhir. Pelia sebenarnya mengatakan bahwa dia telah membuat pilihan. Mendengar itu, jantung Zhou Wei King dan Gu Yingbing berdetak kencang. Ini adalah calon ibu mertua mereka. Jika dia bisa mendapatkan persetujuan ibu mertuanya, semua masalahnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Namun, mereka tidak tahu apa yang akan dipilih ibu mertua ini. Kata, Raja Didaipelia bersinar lebih terang, dan dia tersenyum tipis ketika dia berkata, aku adalah Nether Tiger. Lebih tepatnya, aku tidak sepenuhnya milik dunia ini. Saya dapat dianggap sebagai heavenly god tier heavenly beast. Anda harus berhati-hati. Kata-kata, tingkat dewa surgawi, seperti palu yang berat, menyebabkan tubuh Zhou Wei King dan Gu Yingbing menegang, roh mereka memasuki kondisi yang sangat terfokus. Di sampingnya, ekspresi Raja Singa, Raja Harimau, dan enam kaisar surgawi tertinggi Long Sia sangat serius. Tidak peduli siapa itu, mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan gunung salju surgawi. Ini terutama terjadi pada Long Sia. Dari percakapan antara Sue Aotian dan Pellia, dia secara alami dapat mengetahui bahwa di belakang Pellia, ada seseorang yang bahkan tidak dapat dihadapi oleh Sue Aotian. Master dari heavenly god tier heavenly beast, seberapa kuatkah itu? Untuk sesaat, hati Long Sia linglung dan bingung. Tepat pada saat itu, Zhou Wei King dan Gu Yingbing merasakan udara di sekitar mereka berubah menjadi ilusi. Dalam sekejap, keduanya memasuki kondisi khusus pada saat bersamaan. Segala sesuatu di sekitar mereka tampak menghilang dalam distorsi itu. Namun, bagi kerumunan di sekitarnya, yang bisa mereka lihat hanyalah lapisan tipis cahaya hitam keabu-abuan yang bersinar dengan kilokristal, membentuk perisai cahaya yang menyelimuti Zhou Wei King dan Gu Yingbing, tetapi tidak ada aura kuat yang keluar. Hanya mata entropik Neter Tiger, Pellia, yang menyala. Distorsi semakin kuat dan kuat, dan Zhou Wei King merasa seolah-olah jiwanya akan terkoyak. Rasa sakit yang hebat dari jiwanya tidak kurang dari saat dia menggabungkan dua garis keturunan di Fire Spirit Mountain. Untungnya, rasa sakit itu tidak berlangsung lama. Hanya dalam beberapa detik, tekanan tiba-tiba meredah, dan Zhou Wei King terkejut saat mengetahui bahwa dia telah tiba di tempat lain. Itu adalah hutan yang besar dan lebat, dan segala sesuatu di sekitarnya sama sekali tidak tampak ilusi. Sebaliknya, itu terasa sangat nyata. Tepat pada saat itu, Zhou Wei King tiba-tiba menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Di dalam hatinya, dia bisa merasakan bahwa kegelapan itu karena dia. Tanpa sadar, dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dan tertegun. Ini karena dia menyadari bahwa dia bukan lagi manusia, melainkan harimau hitam pekat. Bab 540 Dia bisa melihat dirinya sendiri dalam pandangan penuh, dan pandangannya seolah-olah meninggalkan tubuhnya, naik ke udara, memberinya pandangan mata burung dari segala sesuatu di depannya. Itu adalah harimau hitam besar. Seluruh tubuhnya berwarna hitam murni tanpa warna lain. Mata merahnya dipenuhi dengan aura suram. Panjang tubuhnya lebih dari 8 meter, dan ototnya menonjol. Mungkin beratnya lebih dari 3.000 kilogram. Kata, Raja Didahinya juga hitam, tapi berbeda dengan hitam bulunya. Itu hitam suram seperti kabut. Hal yang paling aneh tentang itu adalah ekornya. Dibandingkan dengan monster jiwa tipe harimau biasa, ekornya jauh lebih panjang. Selain itu, ekornya terdiri dari sendi yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada duri besar di ujung ekornya yang bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Harimau Dewa Setan Kegelapan Menatap ke titik ini, Zhou Weiking merasakan jantungnya mengepal. Dia akhirnya mengerti apa yang dia lihat. Ini adalah penguasa garis keturunan yang dia warisi. Hutan yang telah dipenuhi dengan kehidupan tiba-tiba menjadi sunyi senyap dan dingin saat aura Dark Demon God Tiger meledak, dan gema energi jahat menyebar ke segala arah. Tepat pada saat itu, Dark Demon God Tiger sepertinya merasakan sesuatu, dan tatapannya mengarah ke arah tertentu, mata merah darahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dengan sangat cepat, penglihatan Zhou Weiking mengikuti Dark Demon God Tiger ke manusia. Manusia yang sepertinya terbang di udara. Dia memiliki rambut biru panjang, dan tampang-tampang yang bisa membuat pria manapun cemburu. Di tangannya, dia memegang trisula emas yang bersinar dengan cahaya cemerlang. Trisula terangkat tinggi di udara, bersinar dengan cahaya cemerlang. Tepat pada saat itu, pria itu sepertinya telah menemukan keberadaan Dark Demon God Tiger, dan cahaya biru keluar dari dahinya. Trisula emas di tangannya menyala, dan aura cahaya yang kuat terpancar darinya, menyebabkan Zhou Weiking merasa jijik dan takut. Dia tidak dapat melihat melalui kekuatan pria ini dengan jelas, dan gema energi tak terbatas di sekelilingnya tampaknya mampu melahap semua yang ada di sekitarnya. Namun, dia sepertinya dipenuhi dengan kekuatan hidup. Hitam, 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 merah, hitam, merah, merah, merah. Sembilan lingkaran cahaya muncul dari bawah kaki pemuda tampan itu, melingkari tubuhnya. Seorang pria dan seekor harimau berhadapan satu sama lain, dan pertempuran besar akan segera terjadi. Adapun Zhou Weiking, yang menonton dengan dingin dari samping, dia merasakan hatinya dipenuhi dengan perasaan haus darah, seolah-olah dia telah berubah menjadi harimau dewa iblis kegelapan. Pertempuran antara kedua belah pihak hampir dimulai pada saat berikutnya, tetapi Zhou Weiking tidak dapat melihatnya dengan jelas. Gerakan mereka terlalu cepat, berbagai warna memancar dari tubuh pemuda tampan itu. Pada saat yang sama, kecepatan Dark Demon God Tiger tidak kalah sama sekali, kekuatan yang menakutkan dan energi yang kuat saling bentrok, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Tiba-tiba, Zhou Weiking melihat lapisan cahaya abu-abu di sekitar tubuh Dark Demon God Tiger. Itu adalah word of the demon god yang dia gunakan sebelumnya. Selanjutnya, dia melihat petir dewa iblis kegelapan yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang. Namun, tidak seperti bautnya sendiri, baut petir Dark Demon God Tiger sebenarnya adalah ribuan baut. Saat berikutnya, dia melihat kait ekor Dark Demon God Tiger berkedip dengan fluktuasi energi yang mengerikan, serangan tirani, menyebabkan pemuda tampan itu tidak mampu mengatasinya. Meskipun dengan tingkat kultifasi Zhou Weiking, dia tidak dapat melihat pertempuran dengan jelas, dan tidak dapat menilai siapa yang lebih unggul, tetapi pada saat ini, dia dapat merasakan darahnya mendidih. Seolah-olah dia bisa melihat masa depannya sendiri, dan dia bisa melihat dirinya tumbuh menjadi eksistensi yang kuat seperti mereka. Tepat pada saat itu, Zhou Weiking tiba-tiba melihat Dark Demon God Tiger berubah, lapisan tebal cahaya abu-abu keluar dari tubuhnya. Itu adalah cahaya abu-abu kristal, langsung menyelimuti seluruh medan perang, bahkan pengait ekornya yang besar berubah warna yang sama. Melihat warna itu, Zhou Weiking tiba-tiba memikirkan warna yang sama, dan dia bergidik tanpa sadar. Tiba-tiba, dia ingat bahwa dia masih dalam ilusi. Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Neter Devil Tiger. Detik berikutnya, Dark Demon God Tiger dikalahkan, dikalahkan oleh Trisula Emas Pemuda tampan itu. Seketika, Zhou Weiking merasakan kesedihan yang kuat. Melihat Harimau Dewa Iblis kegelapan memuntahkan seteguk besar cairan abu-abu, dia benar-benar berharap bisa bergegas dan memblokir serangan untuk Harimau Dewa Iblis kegelapan. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Cahaya cakar hijau meledak dari tangan pemuda tampan itu, menyelimuti Harimau Dewa Iblis kegelapan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, Dark Demon God Tiger berubah, matanya yang awalnya redup tiba-tiba menjadi cerah. Kelelahan dari sebelumnya tersapu, dan aura abu-abu berubah menjadi hitam pekat, membawa tubuhnya seperti awan hitam saat menerkam ke arah pemuda tampan itu. Dari kelihatannya, kecepatannya tidak secepat itu. Namun, pada saat ia menerkam, ekor Dewa Iblis yang telah berubah dari kait Dewa Iblis menjadi paku Dewa Iblis tiba-tiba melambai, dan titik cahaya hitam muncul di antara itu dan pemuda tampan itu. Cahaya hitam pekat meledak, membentuk lubang hitam berdiameter 3 meter. Apa, apa itu? Zhou Weiking menatap kaget pada pemandangan di depannya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa yang hitam bukanlah kegelapan, melainkan waktu. Memang, itu adalah keterampilan atribut waktu. Tepat pada saat itu, Zhou Weiking mendengar tangisan yang tragis, dan dia buru-buru berbalik untuk melihat. Yang membuatnya terkejut, dia melihat dua berkas cahaya ungu kebiruan keluar dari mata pemuda tampan itu, langsung menghancurkan perisai cahaya hitam di sekitar harimau Dewa Iblis kegelapan. Pemuda tampan ini benar-benar kuat. Bahkan setelah ditipu oleh Dark Demon God Tiger, dia masih bisa melancarkan serangan balik pada saat seperti itu. Pemandangan aneh terjadi, dan pemandangan di depan mata Zhou Weiking sekali lagi berubah. Sepertinya dia berada di panggung melingkar besar. Ketika dia melihat kedua sisi di atas panggung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sadar sesaat. Apa itu tadi? Seorang anak laki-laki berusia enam atau tujuh tahun dan seekor harimau hitam yang panjangnya tidak lebih dari satu setengah meter. Apa? Apa itu? Zhou Weiking bukanlah orang bodoh, dan setelah beberapa saat kaget dan terkejut, dia akhirnya mengerti. Ini adalah Dark Demon God Tiger dan pemuda tampan yang telah bertarung sebelumnya. Sayangnya, keduanya telah diremajakan. Pada saat itu, Zhou Weiking akhirnya mengerti apa keterampilan lubang hitam Dewa Iblis kegelapan itu. Itu seharusnya skill peremajaan waktu, tapi perisai pelindung Dewa Iblis harimau kegelapan telah rusak. Kalau tidak, itu akan menjadi wujud aslinya menghadapi pemuda tampan, dan hasilnya bisa dengan mudah dibayangkan. Kekuatan keterampilan seperti itu tak terbayangkan, bahkan mungkin tak tertandingi. Sayangnya, Dark Demon God Tiger di depannya masih kalah. Selamat datang di arena hidup dan mati. Hanya dengan kematian satu pihak, pertempuran hidup dan mati ini dapat berakhir. Meninggalkan alam spasial. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Sebuah suara aneh bergema di seluruh alam tata ruang, dan di saat berikutnya, pertarungan antara kedua pemuda itu telah dimulai. Di mata Zhou Wei King, ini seharusnya menjadi pertarungan tanpa ketegangan sama sekali. Lagi pula, setelah mendapatkan kembali masa mudanya, Harimau Dewa Iblis kegelapan muda seharusnya jauh lebih kuat daripada anak berusia 6 atau 7 tahun. Namun, dengan sangat cepat, Zhou Wei King menyadari bahwa dia salah. Bocah 6 atau 7 tahun itu sebenarnya dengan gesit menghindari serangan Dark Demon God Tiger. Detik berikutnya, sebuah kotak hitam muncul di tangannya. Diiringi dengan dentang mekanisme, kotak hitam itu perlahan terangkat. Asterisk Swash Asterisk The Dark Demon Lightning melesat seperti sambaran petir. Namun, tepat pada saat itu, sebuah ledakan keras terdengar, disertai dengan suara dengungan yang kuat. 16 sinar cahaya hitam keluar dari kotak hitam di tangan pemuda tampan itu seperti ilusi. Asterisk Bang Asterisk Ledakan pertama yang terdengar adalah Dark Demon Demon Lightning. Kekuatan ledakannya benar-benar mengejutkan, dan setidaknya 6 lampu hitam terbang ke segala arah. Namun, 12 lampu hitam yang tersisa masih berhasil mencapai tubuh Dark Demon God Tiger dalam sekejap. Asterisk Puff 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 Asterisk serangkaian suara teredam terdengar, dan tubuh Dark Demon God Tiger membeku. Kepulan besar kabut abu-abu keluar dari tubuhnya, setiap kepulan menyebabkan tubuhnya bergetar. Matanya yang merah darah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pemuda tampan itu akhirnya angkat bicara. Ini adalah pertama kalinya Zhou Weiking mendengar hal seperti itu sejak dimulainya pertarungan antara manusia dan binatang. Maaf, saya harus mengatakan bahwa Anda adalah yang paling jahat dan penipu dari semua binatang jiwa yang pernah saya lihat. Mungkin saya harus mengatakan, yang paling cerdas. Anda tidak hanya memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi perencanaan pertempuran Anda juga sangat tepat. Pantas saja sebagai anggota suku Dark Demon God Tiger, kamu bisa bertahan sampai sekarang. Saya pikir, bahkan di seluruh suku Dark Demon God Tigers, Anda harus menjadi Raja Absolut. Dalam hal perhitungan dan pengendalian, saya akui kalah. Saya masih meremehkan kekuatan Anda, dan kepercayaan diri saya yang besar membuat saya mengabaikan kemungkinan bahaya. Sayangnya, keberuntungan tidak ada di pihak Anda. Ketika saya berusia enam tahun, saya mungkin tidak akan kalah dari Anda dalam pertarungan langsung, karena saya adalah murid dari Sekte Tang. Selain itu, meskipun kemampuan kontrol keterampilan Anda sangat kuat, pada akhirnya tidak dapat membatasi alat jiwa saya. Tsuge Divine Crossbow sekali lagi menjadi kartu truf saya untuk kemenangan. Ketika Anda dan saya kembali ke masa muda kami dan datang ke medan perang khusus ini, kekalahan Anda sudah ditakdirkan. Namun, saya harus mengakui bahwa Anda adalah lawan yang layak, lawan yang kuat. Saat dia berbicara sampai titik ini, pemuda tampan itu membungkuk sedikit ke arah Dark Demon God Tiger, menunjukkan rasa hormatnya. Pada saat yang sama, Dark Demon God Tiger tampaknya memahami kata-kata pemuda tampan itu, menatap tajam ke matanya saat ia meraung dengan enggan, matanya yang merah sepertinya menyemburkan api ke arahnya setiap saat. Tiba-tiba, pemuda tampan itu merasakan hawa dingin di punggungnya. Dari tatapan Dark Demon God Tiger, dia sepertinya mengerti sesuatu, dan wajahnya menjadi pucat. Sepertinya keberuntunganku terlalu bagus. Selamat tinggal.